Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 112. Demikiannya lah, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di antara mereka. Orang bertubuh raksasa itu memang memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Agaknya orang itu pun sudah memang pergunakan kemempuan ilmunya yang tertinggi, sehingga sentuhan tangannya telah mengoyakan kulit daging para cantri. Karena itu, maka Mahisa Murti harus sangat berhati-hati. Jari-jari tangan orang itu yang mengembangnya merapat, jangan sampai menentuh kulitnya. Dengan demikian maka Mahisa Murti harus mengusahakan agar serangan-serangannya sajalah yang menentuh orang itu untuk mengetrapkan ilmunya yang mampu menyusut kekuatan dan kemempuan lawannya. Sejenak kemudian pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Mahisa Murti yang berilmu tinggi itu, mampu bergerak sangat cepat. Ia selalu berusaha untuk mengelak dari serangan-serangan jari-jari lawannya yang dapat menggores tubuh seperti tajamnya sebuah pedang. Namun kecepatan gerak Mahisa Murti ternyata masih memungkinkannya untuk menentuh tubuh lawannya meskipun tidak di tempat T4 yang berbahaya dan bahkan tidak menyakitinya. Orang bertubuh raksasa itu mula-mula eme yakininya bahwa ia tidak akan bertempur terlalu lama. Karena itu, maka dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya ia berhasil mendesak Mahisa Murti. Mahisa Murti eme memang beberapa kali harus berloncatan surut. Tetapi bukan berarti bahwa Mahisa Murti kehilangan kesempatan untuk eme melawan-lawannya yang bertubuh raksasa itu. Tetapi justru untuk eme memancing lawannya agar serangan-serangan Mahisa Murti dapat mengenainya. Bahkan sekali dua kali Mahisa Murti juga eme menangkis serangan lawannya meskipun tidak eme benturkan kekuatannya. Ia berusaha menebas serangan lawannya menyamping. Namun dengan demikian telah terjadi pula sentuhan-sentuhan di antara mereka. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik Ye Ang telah minggir dari arna pertempuran, masih saja ada Ye Ang dengan tidak sengaja berdiri termangu-emangu menyaksikan pertempuran itu. Apalagi mereka Ye Ang sudah terluka. Mereka ingin melihat apa Ye Ang akan terjadi dengan orang yang bertubuh raksasa yang telah eme membuat beberapa orang kawannya terluka parah. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya saling menierang dan bertahan. Sambaran jari-jari orang bertubuh raksasa itu eme memang sangat berbahaya. Tetapi Mahisa Murti eme asih eme empu eme ngelakan diri atau menangkisnya dengan menebas ke samping. Meskipun demikian, ketika sambaran jari-jari tangan Ye Ang merapat itu sempet menyentuh lengannya, maka lengan Mahisa Murti itu pun telah tergores dan terluka. Luka itu bagaikan eme minyak yang eme ngiram api kemarahan Mahisa Murti. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun bergerak lebih cepat lagi untuk berusaha semakin sering eme ni entuh tubuh lawannya. Tetapi Mahisa Murti terkejut ketika tiba-tiba saja lawannya itu meloncat surut sambil tertawa. Katanya ternyata kau eme memang iblis yang licik. Kau eme pergunakan ilmu yang tidak patut dipergunakan dalam pertempuran yang terhormat. Kau bertempur sambil mencuri tenaga dan kemampuan lawanmu. Tetapi jangan meniesal bahwa aku dapat mengetahui kelicikanmu. Karena itu, MAKA KAU tidak akan lagi dapat mengelabdomi aku. Sementara meskipun kau berhasil, tetapi tenagaku masih belum seberapa tersusut, sehingga aku masih akan mampu eme melin lehermu sampai patah. Tanda petik. Wajah Mahisa Murti eme menjadi panas mendengar kata-kata itu. Kemarahannya eme memang tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika orang bertubuh raksasa itu berteriak haa lengkara dan kawan-kawanku. Anak muda pemimpin pada pokan ini eme miliki ilmu iblis yang mampu menyusut tenaga dan kemampuan lawannya. Berhati-hatilah. Setan sahut orang yang bertubuh agak gemuk ia telah eme membuat aku menjadi letih. Sebenarnya lah orang bertubuh gemuk itu semakin mengalami kesulitan menghadapi para cantrik yang bertempur dalam kelompok kecilnya. Tanda petik. Sementara itu orang bertubuh raksasa itu berteriak lagi tetapi jangan cemas. Sekarang ia berdiri di hadapanku. Ia tidak akan dapat mengganggu kalian lagi, karena orang ini akan segera terbujur menjadi mayat. Mahisa Murti eme menggeretakan giginya, sementara lawannya itu berkata kepadanya Nah, sekarang apa lagi yang akan kau lakukan? Kau sudah tidak eme miliki apa-apa lagi, karena kecuranganmu telah aku ketahui. Mahisa Murti menggeretakan giginya. Sementara itu Sambega dan Widikdaya yang sedang mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi masing eme asing dua orang lawan menjadi berdebar-debar pula. Mereka M menjadi heran namun bangga bahwa Mahisa Murti eme miliki KM empuan yang jarang dimiliki orang lain. Tetapi ternyata lawannya yang bertubuh raksasa itu mampu eme membacanya. Meskipun demikian kedua orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka sendiri terikat dalam pertempuran yang tidak dapat mereka lakan. Bahkan mereka justru mulai terdesak karena kemampuan lawan mereka yang sulit untuk dapat diimbangi. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti tidak lagi dapat mengekang kemarahannya. Sikap orang bertubuh raksasa itu benar-benar menyakiti hatinya. Apalagi orang itu sudah mencidrai beberapa orang cantriknya sehingga terluka parah. Karena itu selagi orang-orang yang sedang bertempur itu dicengkam oleh ketegangan, maka Mahisa Murti telah mengerahkan segenap nalar budinya. Ia tidak lagi sekedar ingin menghisap tenaga dan KM empuan lawannya tetapi ia benar-benar ingin MMP nasakan lawannya. Yang bertubuh raksasa, yang telah benar-benar bernafsu untuk MMP bunuh para cantriknya sebanyak-banyaknya serta MMP bunuh Mahisa Murti itu sendiri serta telah pula menghina dan menyakiti hatinya. Karena itu, ketika orang bertubuh raksasa itu berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa berkepanjangan karena ia merasa telah menemukan kelemahan lawannya sehingga akan segera dapat mengakhiri perlawanan anak muda itu, Mahisa Murti telah menghentakan ilmunya yang lain. Dengan mengerahkan segenap ilmu yang ada di dalam dirinya, maka Mahisa Murti telah melangkah setengah langkah ke depan. Ketika ia merendah sedikit pada lututnya, maka Mahisa Murti telah menghentakan kedua tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah orang bertubuh raksasa itu. Ternyata sesuatu yang dasyat telah terjadi. Dari kedua telapak tangan Mahisa Murti seakan-akan telah meluncur cahaya kilat yang meniilaukan. Dengan kecepatan lebih dari 10 kali lipat dari kecepatan anak panah Yeang M meluncur dari busurnya, sinar kilat yang menyilaukan itu telah menghentam tubuh lawannya yang sedang tertawa berkepanjangan itu. Ketika orang itu melihat cahaya Yeang M meletik dari telapak tangan Mahisa Murti, Yeang M memang terkejut. Tetapi segalanya telah terlambat. Ia masih menyadari ketika sinar itu menghentam tubuhnya Yeang kemudian bagaikan telah meledak. Suara tertawanya yang terputus disambung oleh teriakan yang mengerikan menggetarkan udara pada pokan bajera setah. Tubuh raksasa itu terlempar beberapa langkah. Namun kemudian jatuh terbanting di tanah. Tubuhnya menjadi bagaikan hangus terbakar terkapar tidak bergerak sama sekali. Mahisa Murti pun kemudian berdiri tegak sambil menggosok-geosokan kedua telapak tangannya. Dipandanginya tubuh yang terkapar di tanah itu. Beberapa orang cantrik pun telah melingkarinya dengan wajah tegang. Pertempuran di halaman pada pokan bajera setah itu pun bagaikan terhenti sesaat. Orang-orang berilmu tinggi yang sedang bertempur itu pun menjadi termangu-emangu sejenak. Tidak seorang pun yang eme nyangka bahwa Mahisa Murti yang masih muda itu eme miliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan Sembega dan Widiknapun eme menggeleng-gelengkan kepalanya. Di dalam hati mereka merasa bersyukur bahwa Sembega tidak berselisih dan apalagi bertempur dengan Mahisa Murti saat ia berusaha mengambil Mahisa Amping. Karena mereka eme nyadari, betapapun tinggi ilmu Sembega, namun ia tidak akan mampu mengimbangi ilmu Mahisa Murti itu. Dalam pada itu, sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun berkata sekarang aku tidak akan berusaha eme ngekang diri lagi. Aku tidak mau direndahkan di padepokanku sendiri. Padepokan Bajra Setah Aku tidak mau seseorang bertindak sewenang-wenang terhadap cantrik-cantrik di padepokan ini, karena akulah ye yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Karena itu, maka aku peringatkan kepada em mereka yang masih hidup untuk menghentikan pertempuran. Jika kalian tidak mau eme mendengar kata-kataku, maka aku akan mendatangi kalian seorang demi seorang. Kalian akan mengalami nasib ye yang sama seperti orang itu, jika saja ia tidak menghina dan merendahkan aku, mungkin ia tidak akan mengalami nasib ye yang buruk. Orang-orang berilmu tinggi yang datang bersama-sama dengan lengkara itu pun termangu-mangu. Kematian orang bertubuh raksasa itu telah em menggoncangkan kesombongan mereka. Jika semula mereka mengira akan dapat menghancurkan penghuni padepokan itu dan KM Udian M eme milikinya, maka kemudian mereka harus berpikir ulang. Dalam pada itu sekali lagi Mah Isamurti berkata lantang meniarahlah. Kalian tidak akan dapat luput dari tanganku jika kalian masih akan meneruskan perlawanan. Yang akan terjadi kemudian adalah pertempuran ye yang jujur. Lengkara akan bertempur dengan saudara seperguruannya, Kisembega, seorang melawan seorang. Persoalannya adalah persoalan mereka. Siapa yang masih ingin ikut campur akan aku hancurkan sampai hangus seperti orang itu. Tanda petik. Orang-orang berilmu tinggi itu menjadi gelisah. Mereka tidak akan dapat bersama-sama menghadapi Mah Isamurti karena para cantrik yang jumlahnya cukup banyak itu telah mengepung mereka dan mengikat mereka dalam pertempuran-pertempuran. Meskipun mereka akan mampu bertahan menghadapi para cantrik itu dan bahkan jika mereka mendapat waktu yang cukup, maka mereka akan dapat menghancurkan para cantrik itu. Namun jika Mah Isamurti mendatangi mereka seorang demi seorang, maka mereka benar-benar akan dapat ditumpas habis. Karena orang-orang itu masih ragu-ragu, maka Mah Isamurti pun mengulangi masih aku beri kesempatan terakhir. Minggirlah. Beri kesempatan Lengkara dan Sambesa berperang tanding karena persoalannya eme nyangkut eme mereka berdua secara pribadi. Yang lain sebaiknya tidak ikut campur, atau akan berhadapan dengan aku. Orang-orang yang datang bersama Lengkara itu ternyata tidak mau menghadapi KM mungkinan terburuk seperti yang terjadi atas kawan mereka yang bertubuh raksasa itu. Apalagi dua orang yang sempat disusut tenaga dan kemampuannya oleh Mah Isamurti. Mereka eme memang telah eme nyadari bahwa mereka akan jatuh ke tangan para cantrik dan bahkan mungkin mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, orang yang agak gemuk itulah yang pertama kali berkata baiklah. Aku akan meninggir dari persoalan ini. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menyahut aku juga akan eme menarik diri. Persoalan ini eme memang bukan persoalanku. Lengkara yang menjadi gelisah berteriak pengecut kau. Kita akan eme menghancurkan pada pokan bajera setah. Tetapi orang yang berjanggut mulai keputih-putihan menjawab lengkara. Maafkan kami. Kami tidak mau menjadi korban karena kemarahanmu yang tidak terkendali itu. Kita sudah bertekad untuk melakukannya teriak lengkara. Aku tidak mau dibakar oleh ilmu anak muda yang dasyat itu berkata yang lain. Barangkali aku masih sanggup menghadapi ilmu yang lain. Tetapi jangan ilmu seperti itu. Atau jangan pula ilmu yang mampu eme menghisap tenaga dan kemampuan seseorang. Yang berbicara kemudian adalah widikda aku sangat menghargai pendapat Anggermah Isamurti. Persoalan antara lengkara dan sambega, biarlah mereka selesaikan sendiri. Persoalan itu adalah persoalan yang sangat pribadi. Wajah lengkara menjadi sangat tegang. Tetapi kawan-kawannya agaknya benar-benar tidak lagi bersedia turun ke arna pertempuran sehingga dengan demikian ia pun akan berdiri sendiri. Mahisa Murtilah yang kemudian melangkah eme mendekatinya sambil berkatanah, Kau dapat eme milih, lengkara. Kau lakukan perang tanding dengan jujur itu, atau kau akan bertempur melawan aku, karena aku tidak mau kau berlaku curang di sini. Wajah lengkara menjadi sangat tegang. Dipandanginya sekilas sambega yang berdiri tegak. Matanya eme mencarkan dendam yang tiada taranya yeang bergejolak di dalam jantungnya. Untuk beberapa saat lengkara termangu emangu. Ketika ia berniat mencari dan eme bunuh sampai mati sambega, maka ia tidak pernah eme merasakan keraguan-raguan sedikitpun. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia harus eme nilai kembali sikapnya itu. Tetapi agaknya sudah terlambat. Sambegalah yeang melangkah maju sambil berkata lengkara. Marilah. Kita akan menyelesaikan persoalan kita dengan jujur. Persoalannya adalah persoalan di antara kau dan aku. Persoalan mi tidak menyangkut kakang widikda. Lebih-lebih lagi anggermah isamurti dan seisi padepokannya ini. Karena itu, maka bersiaplah. Kita akan segera mulai dengan perang tanding yang jujur. Tanda petik. Wajah lengkara menjadi semekin tegang. Sementara itu sambega pun berkata lengkara. Bersiaplah. Aku akan segera mulai. Aku tidak akan eme-emperhitungkan apakah kau sudah bersiap atau belum. Namun karenakah sudah berada di sini, maka kau tentu sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Wajah lengkara bukan saja menjadi semekin tegang. Tetapi wajah itu justru mulai menjadi pucat. Apalagi ketika ia melihat sambega itu melangkah surut sambil eme-em persiapkan diri untuk bertempur. Bagaimanapun juga lengkara tidak akan dapat mengingkari keniatan bahwa ia tidak akan dapat menandingi sambega yang ternyata telah eme mematangkan ilmu yang sama-sama mereka sadap dari guru yang sama. Karena itu, ketika sambega siap untuk melontarkan serangan, lengkara itu berkata terbata-bata nanti dulu kakang. Jangan tergesa-gesa. Sambega eme-em merutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya sejak kapan kau mengaku bahwa aku adalah saudara seperguruanmu yang eme-em meliki tataran yang lebih tua? Bukankah kita dapat berbicara dengan baik? Bukankah kakang tidak akan eme-em bawa dendam di hati kakang itu berkepanjangan tanpa ada batas akhirnya? Berkata lengkara dengan gagap. Apa yang sebenarnya kau kehendaki, lengkara? Kau datang dengan niat yang bulat untuk eme-em bunuhku, karena usahamu beberapa waktu yang lalu telah gagal. Sekarang kau bertanya, apakah aku eme mendendamu tanpa batas akhir? Apa sebenarnya maumu? Siapakah ye yang datang eme-em buru? Aku atau kau bertanya Sambega. Tetapi bukankah kita eme-em punya nalar budi? Mempunyai mulut untuk berbicara dengan baik lengkara menjadi semakin gelisah. Sekarang, bersiaplah berkata Sambega sudah aku katakan apakah kau bersiap atau tidak, aku akan segera mulai. Kakang potong lengkara. Sambega tidak mengiraukannya. Ia pun kemudian benar-benar telah eme-em persiapkan dirinya untuk bertempur. Namun tiba-tiba saja lengkara telah berlutut di hadapannya. Orang yang berwajah garang itu dengan eme-em elas minta belas kasihan saudara seperguruannya Kakang, Aku mohon empun. Apakah kau masih berhak minta empun? Jika kau mampu menghidupkan kembali istri dan anakku yang kau bunuh tanpa melakukan kesalahan itu, maka kau akan aku empuni. Adalah di luar dugaan. Lengkara yang datang untuk eme-em bunuh itu tiba-tiba saja eme nangis. Sambil menyembah di hiadapan Sambega ia minta untuk diampuni. Waktu itu, aku melakukannya tanpa kesadaran Kakang. Iblis telah merasuk di dalam jiwaku, sehingga aku telah melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Dan bagaimana perasaanmu ketika kau berangkat mencari aku dengan niat untuk eme-em bunuhku bertanya Sambega. Iblis itu eme memang belum meninggalkan jiwaku. Nalar budiku telah dicengkamnya sehingga aku tidak mampu melawan bisikannya iait jahat itu, lengkara pun menangis di hadapan Sambega. Lengkara berkata Sambega dengan nada berat sekarang, jantungku juga sedang dikuasai oleh iblis yang sama dengan iblis yang merasuki jiwamu. Karena itu, maka aku pun tidak mampu melawan bisikannya. Aku ingin eme-em bunuhmu. Ampun, Kakang. Aku eme mohon ampun sambil berlutut dan eme-em bungkuk sampai dahinya menentuh tanah, lengkara menangis seperti kanak-kanak. Pengecut Kasambega eme-em bentak keras-keras bangkit. Kita selesaikan persoalan kita sebagaimana seorang laki-laki menyelesaikan persoalannya. Kau sudah terlanjur eme-em bunuh istri dan anakku. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan itu. Kakang, aku mohon ampun Kakang. Aku eme mohon ampun tangis lengkara sambil berpegangan kaki Sambega. Ketegangan yeang sangat telah eme mencengkam jantung Sambega. Dem-demnya sampai menggapai langit. Tetapi ia tidak dapat eme-em bunuh seseorang yang tidak siap melawannya dalam pertempuran yeang jujur. Ia tidak dapat memukul kepala lengkara selagi orang itu eme-em bungkuk sambil menangis, berpegangan kakinya untuk mohon ampun. Meskipun Sambega sudah siap dengan ilmu puncaknya, namun ia masih eme menahan diri. Gejolak perasaannya itu justru eme-em bewat dadanya menjadi sesat. Sementara itu lengkara masih menangis sambil mohon ampun. Ia berpegangan kaki Sambega erat-erat, seakan-akan tidak akan dilepaskannya. Dengan demikian eme-em akah Sambega eme menjadi semakin ragu-ragu. Yang terdengar adalah gemeretak giginya menahan dendam yeang eme-em bakar dadanya. Tangannya sudah siap menaburan ilmu puncaknya itu eme menjadi gemetar. Tetapi ia tidak meremas kepala lengkara yang seakan-akan telah pasrah. Sambil eme menghentakkan tangannya Sambega itu berkata lantang bangkit kau pengecut. Kita akan menyelesaikan persoalan kita. Cepat, atau aku akan meremukan kaepalamu tanpa perlawanan sama sekali. Ampun kakang, ampun tangis lengkara. Sambega masih menggeretakan giginya sambil menahan diri. Namun ia sama sekali tidak eme nyangka, bahwa sambil berpura-pura menangis, lengkara telah eme persiapkan serangan ilmu pamungkas ni A. Karena itu, ketika lengkara menduga bahwa Sambega telah menjadi lengah, tiba-tiba saja lengkara itu bangkit berdiri dengan cepat. Segala kekuatan dan kemampuan ilmunya telah dipusatkannya pada sisi telapak tangannya. Sambega terkejut. Tetapi semuanya itu terjadi demikian cepatnya sehingga tidak banyak eme memberi kesempatan kepada Sambega untuk melawan serangan yang tiba-tiba itu dengan segenap kemampuannya. Dengan demikian, ketika tangan lengkara itu terayun, maka Sambega telah berusaha eme ngerahkan ilmunya dengan sangat tergesa-gesa. Sambega hanya dapat sekedar eme ni hilangkan kedua tangannya untuk menyalurkan ilmunya itu eme bentur kekuatan. Ilmu lengkara yang dapat dipersiapkan sebaik-baiknya. Benturan itu kemudian telah terjadi. Akibatnya eme memang sangat mengejutkan. Lengkara yang mendapat kesempatan jauh lebih baik dari saudara seperguruannya sempat mengungkapkan segenap kemampuan ilmunya, sementara Sambega tidak eme mempunyai kesempatan sebagaimana lengkara. Untunglah bahwa sejak sebelumnya ia sudah eme mempersiapkan diri pada tataran ilmu tertingginya, sehingga dengan demikian, maka sisi telapak tangan lengkara itu masih juga tertahan oleh tangan Sambega yang bersilang. Namun Sambega itu telah terdorong beberapa langkah surut. Benturan itu bagaikan hentakan Ye Ang sangat kuat yang terjadi di dalam dirinya. Benturan ilmu Ye Ang tidak seimbang itu seolah-olah telah eme mental dan eme ukul bagian dalam dada Sambega. Semua orang Ye Ang menyaksikan serangan itu terkejut. Mereka tidak eme ngira sama sekali, bahwa demikian liciknya lengkara sehingga dengan sangat curang ia telah berusaha eme bunuh saudara seperguruannya itu. Sebenarnya lah lengkara eme memang sudah tidak lagi dapat berpikir bening. Meskipun ia sendiri terdorong selangkah surut, namun keadaannya jauh lebih baik dari Sambega. Dalam KE adaan putus asa, maka ia tidak eme punya pilihan kecuali eme bunuh Sambega dengan care apapun juga tanpa eme ikirkan akibat Ye Ang dapat terjadi pada dirinya. Dalam pada itu, ketika ia melihat Sambega terhuyung-huyung beberapa langkah surut, maka lengkara telah eme persiapkan dirinya KM Bali. Dalam sekejap ia pun telah meloncat eme buru Sambega untuk mengayunkan serangannya yang kedua. Dengan demikian maka ilmunya akan dapat eme menghancurkan dahi Sambega yang sudah tidak akan mampu melawannya sama sekali. Namun lengkara itu pun terkejut pula. Demikian ia meluncur sambil mengayunkan tangannya untuk menghancurkan dahi Sambega dengan sisi telapak tangannya, maka lengkara itu pun melihat bayangan lain yang sempat meloncat eme-em bentur serangannya. Dua kekuatan ilmu puncak Ye Ang bersumber dari perguruan yang sama telah saling berbenturan. Widikda Ye Ang sangat marah melihat sikap dan perbuatan lengkara telah dengan serta merta melibatkan dirinya. Meskipun agak tergesa-gesa, tetapi Widikda masih sempat meniapkan ilmunya dengan mapan. Demikian lengkara meloncat eme-em buru Sambega, maka Widikda telah eme-em bentur ilmu adik seperguruannya itu dengan ilmu yang Sema. Ternyata Widikda juga terguncang, sehingga ia pun telah terdorong selangkah surut. Namun akibatnya bagi lengkara ternyata sangat buruk. Karena ia tidak dapat eme-em persiapkan ilmunya sebagaimana yang diayunkan menghantam Sambega yang pertama, ema-aka benturan itu telah eme menentukan segala galanya. Lengkara masih sempat melihat Widikda yang sudah tidak berdaya. Lengkara pun sempat merasakan benturan yang terjadi. Demikian dahsyatnya, sehingga seisi dadanya seakan-akan telah meledak sehingga seluruh isi dadanya itu telah menjadi erontok karenanya. Lengkara sempat mengumpat kasar. Namun ketika kemudian tubuhnya terbanting jatuh, maka ia pun segera terdiam. Lengkara hanya sekali menggeliat. Selanjutnya, maka lengkara itu telah terbunuh oleh saudara seperguruannya sendiri. Widikda pun kemudian berdiri tengah-engah. Benturan itu telah menyakiti dadanya pula. Nafas ni ame emang terasa sesak. Namun lea tahannya masih mampu emengat tasinya. Halaman itu sekejap menjadi hening. Bahkan angin pun seakan-akan telah berhenti berhembis. Tiga sosok tubuh terbaring diam di halaman itu. Tubuh raksasa yang bagaikan menjadi hangus. Kemudian tubuh lengkara yang juga sudah tidak bernafas lagi. Sedangkan tubuh sambega juga nampak terbaring diam. Tetapi ketika kemudian Mah Isamurti menempelkan telinganya di dadanya, ia masih emeng mendengar detak jantungnya betapapun lambatnya. Ternyata Widikda masih mampu mengatasi perasaan sakit niat. Ia pun tergesa-gesa mendekati sambega yang terbaring. Ia pernah emeng alami keadaan serupa. Tetapi waktu itu dengan luka-luka di tubuh dan wajahnya, ternyata ia emasih dapat ditolong. Yang Maha Agung masih emeng perkenankan sambega menyambung umurnya. Desis Widikda. Mudah-mudahan kali ini, ki sambega masih dapat diselamatkan pula, desis Mah Isamurti. Aku akai mencoba mengobatinya berkata Widikda namun segala sesuatunya tergantung kepada Yang Maha Agung. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ancilan dan Mahisa semu telah emeng persiapkan para cantrik untuk mengamati kawan-kawan lengkara yang masih ada di halaman itu, sementara Mahisa amping menunggui para cantrik yang sedang dirawat. Namun ternyata bahwa kawan-kawan lengkara yang datang bersamanya tidak berbuat apa-apa. Mereka benar-benar telah emeni era setelah mereka melihat bagaimana Mah Isamurti menghabisi perlawanan orang bertubuh raksasa. Itu, sedangkan lengkara telah dihancurkan oleh saudara seperguruannya sendiri. Ternyata Widikda masih emeng punyai harapan atas sambega yang terluka parah. Beberapa orang cantrik pun kemudian telah emeng bawanya ke pendapa, sementara Widikda dengan obat-obatan yang dibawanya mencoba untuk mengobati luka-luka sambega. Bukan saja Ye Ang dapat dilihat pada kulit dan dagingnya, tetapi juga luka di bagian dalam tubuhnya. Mahisa murtilah Ye Ang kemudian berbicara kepada kawan-kawan lengkara nah, siapakah di antara kalian yang ingin emembela lengkara? Katakan. Serta care apakah yang dikehendaki? Perang tanding atau care yang lain? Tidak seorang pun yang menjawab. Orang-orang Ye Ang sudah dikumpulkan itu hanya emeng menundukkan kepalanya saja. Gambaran mereka tentang padepokan bajera setah benar-benar telah pecah berserakan. Mereka mengira bahwa padepokan Ye Ang dipimpin oleh seorang Ye Ang masih sangat muda itu, tidak lebih dari sekedar nafsu ketamakan anak muda itu saja. Tanpa menimbang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, anak yang masih muda itu telah emeng buat sebuah padepokan. Tetapi ternyata bahwa dugaan itu salah. Anak muda itu bukan sekedar seorang yang dibakar oleh gejolak kemudaannya serta landasan ketamakannya Ye Ang melambung sampai ke langit. Namun anak muda itu benar-benar seorang anak muda Ye Ang emeng miliki bekal yang sangat mencukupi. Karena itu, MAK sembilan orang kawan lengkara itu pun segera diperlakukan sebagai tawanan yang dijaga sangat ketat oleh para cantrik, karena kebanyakan dari Mereka adalah orang-orang Ye Ang berilmu tinggi. Sembilan orang itu telah disimpan dalam bilik-bilik terpisah agar mereka tidak dapat saling berbincang yang satu dengan Ye Ang lain. Apalagi M merencanakan sesuatu yang dapat menggoncangkan ketenangan padepokan bajera setah. Sementara itu, Widik Da Ye Ang merawat saudara seperguruannya, sebegin berpengharapan bahwa Sembega itu dapat sembuh kembali. Dalam pada itu, lengkara dan orang Ye Ang bertubuh raksasa itu pun telah dikuburkan pula. Beberapa orang cantrik yang terluka telah mendapat perawatan sebaik-baiknya. Untunglah, meskipun luka mereka cukup parah, tetapi dengan bantuan Ki Widik Da, maka agaknya luka-luka M mereka akan dapat diobati. Di hari-hari berikutnya, Widik Da dan Mahi Samurti sempat berbincang dengan sembilan orang kawan lengkara seorang demi seorang. Pada umumnya M mereka M emang sering menyalahgunakan kemampuan mereka Ye Ang tinggi untuk kepentingan diri mereka. Bahkan kadang-kadang dengan kekerasan M mereka M rampas milik orang lain. Kenapa kalian tidak M emang manfaatkan kemampuan kalian untuk hal-hal yang baik bertanya Widik Da? Aku tidak pernah mendapat kesempatan jawab orang yang agak gemuk, Ye Ang telah kehilangan sebagian kekuatan dan kemampuannya karena terhisap oleh ilmu Mahi Samurti. Namun yang ternyata kemudian telah pulih kembali. Ketika aku mulai berguru berkata orang itu sama sekali tidak terlintas di kepalaku, bahwa pada suatu saat aku akan melakukan perbuatan yang melawan nilai-nilai hubungan antar sesama itu. Tanda petik. Jadi bagaimana hal itu kau lakukan bertanya Mahi Samurti? Orang itu menunduk dalam-dalam. Kemudian dengan nada rendah ia berkata Aku tidak M emang punya kesempatan yang lain. Aku tidak M emang punya kecakapan dan keterampilan berbuat apapun selain bertelahi. Karena itu, maka aku telah terjerumus ke dalam dunia kekerasan seperti ini. Apa yang kau maksud dengan kesempatan itu desak Mahi Samurti? Di padukuhanku, aku tidak mendapat kepercayaan untuk menjadi bebahu padukuhan apalagi bebahu kabuyutan. Aku dianggap orang yang tidak M emang punya pengalaman apapun sehingga aku tersisih dari KM mungkinan mendapat pekerjaan yang wajar. Sementara itu bagaimana mungkin aku tiba-tiba saja mendapatkan pengalaman jika tidak seorang pun pernah M emang berikan kesempatan. Mahi Samurti menarik nafas dalam-dalam. Katanya Kisana. Seharusnya kau tidak tergantung kepada kesempatan yang diberikan orang lain. Apakah kau tidak M emang punya sawah atau pategalan? Maksudku, apakah orang tuamu tidak M emang punya sehingga kau lebih senang bertualang daripada mengerjakan sawah, ladang dan pekarangan? Orang itu M menundukkan kepalanya. Katanya dengan nada rendah hampir tidak terdengar. Aku tidak mempunyai gairah untuk mengerjakan sawah dan ladang. Tanda petik. Apakah aku boleh meniabut sifat seseorang sebagaimana kau Kisanak? Bertanya Mahi Samurti. Orang itu mengerutkan dahinya. Sementara tanpa menunggu jawabnya, Mahi Samurti berkata menurut pendapatku, kau terlalu malas. Kau ingin melakukan pekerjaan. Yeang mudah, cepat dan mendapat hasil yang banyak tanpa menghiraukan kesulitan. Yeang kau timbulkan pada orang lain. Orang itu hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara Mahi Samurti berkata selanjutnya dengan modal kemampuanmu dalam melahkan nuragan, maka kau dapat berbuat sewenang-wenang. Orang lain tidak mampu mencegahmu, karena kau akan em-embinasakannya. Tetapi dengan tindakanmu itu, maka kau tidak lagi em menjadi bagian dari hidup beberayan. Orang itu em menarik nafas panjang. Hampir tidak terdengar ia berdesis aku menyadarinya. Selanjutnya tergantung kepadamu, apakah kau akan berubah atau tidak. Jika kau em merulah, maka kau harus merubah menjadi lebih baik. Bukan sebalik niah. Jika kau benar-benar berbuat demikian, maka hidupmu akan em-em berikan arti, bukan saja bagimu sendiri. Tetapi juga bagi beberayan agung. Bagi banyak orang. Orang itu mengangguk-angguk kecil. Dari sorot di matanya, Mahi Samurti dan Widikda em memang melihat peniesalan yang dalam. Sehingga karena itu, maka Mahi Samurti pun berkata kisanak. Jika kau bersungguh-sungguh akan berubah, maka kau masih em-em punya kesempatan. Orang itu mengangguk lemah. Namun tiba-tiba berkata perlahan-lahan dengan penuh keraguan kisanak. Jika diperkenankan, aku ingin tinggal di padepokan ini. Meskipun seandainya aku tidak diterima sebagai cantrik, biarlah aku menjadi juru madaran atau buddha sekalipun. Mahi Samurti em menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu pasti apakah orang itu benar-benar berubah atau hanya berubah untuk sementara. Jika kehadirannya justru em-em bawa pengaruh yeang kurang baik bagi murid em-uridnya, maka di antara benih yeang ditaburnya di padepokan itu telah tumbuh pula benalu yeang ganas. Mahi Samurti sadar bahwa ia tidak boleh terlalu curiga. Namun perubahan yang tiba-tiba akan dapat em-em ngelabuinya karena perubahan itu hanya akan terjadi sementara. Karena itu, maka katanya kisanak. Bukan maksudku untuk menolak kehadiranmu di padepokan bajera setah. Tetapi kau sendirilah yang kemudian akan terkekang di sini. Karena itu, maaf bahwa untuk sementara aku tidak dapat menerima niatmu yang sebenarnya sangat baik itu. Seharusnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetapi sayang, untuk waktu dekat ini, aku belum dapat menerima. Aku tidak tahu apakah pada waktu yang lain, aku dapat em-em buka pintu bagimu. Orang bertubuh agak pendek itu em nunduk. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat em-em bersihkan namanya dalam sekejap. Itu pun seakan-akan ia terpaksa melakukan karena tidak em-em punya pilihan lain. Dengan nada rendah ia berkata baiklah kisanak. Aku mengerti bahwa untuk em-em ngunjungi perjamuan, aku em-emang harus mandi dahulu, berbenah diri dan em-emakai pakaian yang patut. Karena itu, biarlah aku em melakukannya. Jika kelak pada suatu saat, aku merasa sudah patut untuk mengunjungi perjamuan, maka aku akan datang kembali. Maaf kisanak. Jangan diartikan sebagai satu penolakan. Tetapi aku tinggal bersama banyak orang di padepokan bajera setah ini, sehingga aku harus em-em perhitungkan banyak kemungkinan pula. Orang yang bertubuh gemuk itu mengangguk-angguk kecil. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia masih berada di bawah be-angan kesalahan ie-ang dilakukannya karena ia ikut bersama lengkara menyerang padepokan itu. Dalam pada itu, ketika Mah Isamurti dan Widiknda berbicara dengan orang-orang yang lain, ternyata sebagian besar dari mereka berniat tinggal di padepokan bajera setah. Namun Mah Isamurti terpaksa belum dapat menerima mereka. Tetapi kepada mereka Mah Isamurti berkata tetapi jika setiap saat kalian datang ke padepokan bajera setah, maka kami akan menyambut kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian akan kami terima sebagai sahabat kami yang baik selama kalian tidak melakukan perbuatan yang tercelak. Tetapi jika kalian masih melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kehidupan banyak orang, maka kami, orang-orang padepokan bajera setah adalah musuh-musuh kalian ie-ang utama. Orang-orang itu emennya dari arti ancaman Mah Isamurti. Mereka pun menyadari bahwa ancaman itu bukan ancaman sekedar menakut-nakuti mereka, karena Mah Isamurti emen memang seorang ie-ang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu, Mah Isamurti emen memang tidak bermaksud untuk tetap emenahan orang-orang itu di padepokannya. Ketika mereka sudah berada di padepokan bajera setah selama 10 hari sebagai tawanan, maka di hari berikutnya, Mah Isamurti berniat untuk melepaskan mereka. Namun Mah Isamurti sempat emen pertemukan mereka dengan sambega yang masih terbaring karena luka-luka di bagian dalam tubuhnya meskipun keadaannya sudah berangsur menjadi baik. Mereka juga dibawa oleh Mah Isamurti menemui para cantrik ie-ang terluka parah. Bahkan seorang di antara para cantrik itu emasih belum dapat bangkit dan duduk di pembaringannya karena luka-lukanya yang parah, meskipun agaknya jiwanya akan dapat tertolong. Orang-orang itu emang menundukkan kepalanya. Mereka seakan-akan dihadapkan pada sebuah cermin untuk melihat cacat-cacat jiwanya yang dapat merugikan dan bahkan mengancam keselamatan orang lain ie-ang tidak bersalah sama sekali. Orang-orang yang tiba-tiba saja dihadapkan pada satu bencana yang emang ancam jiwanya. Kepada orang-orang ie-ang akan dilepaskannya itu Mah Isamurti masih emang berikan beberapa pesan. Dengan emang perhatikan orang-orang ie-ang terluka itu, emang-emang mah Isamurti pun berkata nah, kalian harus selalu mengingat bahwa orang-orang yang terluka itu tidak bersalah. Banyak peristiwa dapat terjadi, bahwa orang ie-ang tidak bersalah dapat menjadi korban karena ketamakan seseorang. Orang-orang yang akan meninggalkan pada pokan bajera setah itu emeng angguk-angguka. Mereka benar-benar tersentuh oleh pesan Mah Isamurti. Bahkan untuk em menekankan pesan-pesannya Mah Isamurti berkata kisana. Aku dapat berkata dengan ada lunak kepada kalian. Tetapi pada dasarnya aku bukan seorang ie-ang sabar. Jika aku em mendengar kalian masih melakukan tindakan ie-ang bertentangan dengan kesediaan kalian sendiri, maka aku tidak akan segan-segan berbuat sebagaimana sudah aku lakukan. Orang-orang itu hanya menunduk saja, sementara Widikda menambahkan aku dan sambega yang sudah mulai sembuh akan berbuat sebagaimana anggermah Isamurti. Kami pun tidak akan segan-segan berbuat sesuatu ie-ang barangkali keras. Dan kasar atas seseorang di antara kalian yang masih akan mengulangi perbuatan kalian. Orang-orang itu masih saja berdiam diri. Mereka em memang tidak dapat mengatakan sesuatu. Namun di wajah em mereka terbayang kesediaan mereka untuk melakukan pesan-pesan itu. Mah Isamurti pun kemudian berkata seperti yang sudah aku katakan, pintu padepokan bajera setah selalu terbuka buat kalian. Datanglah kapan saja kalian ingin datang. Kalian akan kami terima dengan senang hati. Dengan suara yang bergetar seorang di antara em mereka pun kemudian menyatakan terima kasih mereka atas perlakuan yang mereka alami. Meskipun mereka datang dengan niat yang jahat, namun mereka mendapat perlakuan ie-ang baik dan bahkan mereka merasa seakan-akan mereka menjadi tamu padepokan ie-ang telah mereka kacaukannya itu. Bahkan beberapa orang cantrik telah jatuh menjadi korban. Tanda petik. Kami tidak dapat mengatakan apapun selain ucapan terima kasih ie-ang tidak terhingga. Mudah em mudahan kami dapat mengungkapkan perasaan terima kasih itu dengan tingkah laku kami setelah kami meninggalkan padepokan bajera setah ini. Mah Isamurti pun mengangguk-angguk sambil berkata aku percaya bahwa kalian akan dapat melakukannya. Demikianlah em akah orang-orang itu pun segera em intadiri. Mah Isamurti, Widikla dan beberapa orang yang lain mengantar mereka sampai ke pintu gerbang halaman padepokan bajera setah. Di luar pintu gerbang, seorang di antara mereka ie-ang meninggalkan padepokan bajera setah itu berkata kami akan berpencar. Jika kami masih bergabung, maka masih ada kemungkinan kami mengulangi perbuatan kami. Jika kami berpencar, seandainya ada di antara kami yang terjerumus kembali ke dalam dunia yang hitam itu, maka biarlah ie-ang lain em em peringatkan kami. Kami sudah bersepakat untuk setiap kali bertemu dan menilai kembali jalan kehidupan kami masing em asing. Di mana kalian akan bertemu? bertanya Widikda. Tiga bulan lagi kami akan bertemu di rumahku. Jawab orang ie-ang bertubuh agak gemuk. Selanjutnya kami akan menemukan kapan dan di mana kami akan bertemu lagi. Bagus desis Widikda. Seakan-akan di luar sadarnya ia berpaling kepada Mah Isamurti. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Meskipun demikian Mah Isamurti melihat bahwa ada yang akan dikatakan oleh Widikda. Karena itu, maka ia pun bertanya apakah ada pendapat yang dapat membantu mereka? Widikda menarik nafas dalam-dalam. Katanya bagaimana jika pertemu AN itu dilakukan di padepokan bajerasata jika anggar Mah Isamurti mengizinkan. Mah Isamurti tersenyum. Katanya tentu. Aku tidak akan berkeberatan. Bukankah aku MM persilahkan mereka untuk setiap kali singgah di padepokan bajerasata ini? Nah berkata Widikda kau dengar itu? Terima kasih berkata salah seorang dari mereka kami tentu akan sangat bersenang hati atas kesempatan itu. Jika kami sudah MM mengadakan pertemuan Iye Ang pertama itu, maka kami akan datang untuk MM beritahukan kapan kami akan mengunjungi dan bertemu di padepokan ini. Mah Isamurti tersenyum. Katanya baiklah. Aku menunggu. Seperti yang sudah aku katakan, pintu padepokan ini terbuka bagi kalian. Terima kasih jawab beberapa orang hampir berbareng. Demikianlah, maka sembilan orang itu telah M meninggalkan padepokan bajerasata. Mereka M memang berpencar seperti yang M mereka katakan. Ada yang berdua, tetapi ada juga yang bertiga. Mereka M mencoba untuk tidak saling bergantung dan saling M pengaruhi agar mereka tidak terjerumus lagi. Kedalam kelakuan mereka terdahulu. Dengan berpencar mereka akan M mendapatkan suasana baru dalam petualangan dan pengembaraan mereka. Namun ternyata dengan demikian, orang-orang itu mulai merindukan rumah M mereka, kampung halaman mereka dan bayangan tentang hidup sewajarnya. Sepeninggal M mereka, maka Widik Dalah Ye Ang nampak banyak merenung. Rasa-rasanya ada sesuatu yang dipikirkannya. Tetapi Mahi Sammurti mencoba untuk mengerti. Sambega masih terbaring di pembaringan meskipun keadaannya menjadi berangsur baik. Namun di luar pengetahuan Mahi Sammurti, Widik Dada dan Sambega telah berbicara di antara mereka. Dengan penuh kesungguhan Sambega berkata Kakang, nampaknya di padepokan bajerasata ini aku menemukan ketenangan. Jiwaku Ye Ang gelisah oleh peristiwa-peristiwa Ye Ang terjadi atas diriku, em-em buat aku hampir menjadi putus asa. Aku kira aku tidak akan pernah mengalami satu kesempatan bahwa aku masih merasa hidup di antara orang-orang lain. Tetapi ternyata di sini aku telah menemukannya. Tanda petik. Widik Dada mengangguk-angguka. Katanya aku mengerti Sambega. Tetapi ternyata Angger Mahi Sammurti tidak atau barangkali belum dapat menerima kawan-kawan Lengkara tinggal di sini. Meskipun kita tahu bahwa Mahi Sammurti tentu akan dapat em-em bedakan antara kau dan Lengkara. Apakah kira-kira Angger Mahi Sammurti masih em mencurigai aku bertanya Sambega? Aku tidak tahu pasti. Tetapi em menurut dugaanku, Angger Mahi Sammurti tidak akan mencurigai mu lagi. Meskipun demikian, aku tidak tahu apa yang tersimpan di hatinya, berkata Widik Dada. Sambega mengangguk-angguk kau kecil. Namun katanya kemudian Kakang, bagaimanapun juga aku akan mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada Angger Mahi Sammurti. Tetapi untuk em-em perkuat kemungkinan agar permohonanku kepada Angger Mahi Sammurti, aku minta Kakang Widik Dada menyampaikan hal ini kepadanya. Kakang tahu, bahwa aku tertarik sekali kepada Angger Mahi Sammurti yang umurnya kira-kira sama dengan umuran aku saat ia terbunuh. Selain pada pokan bajerasata ini terasa tenang, aku pun dapat ikut em-em bantu perkembangan anak itu. Meskipun ilmu Angger Mahi Sammurti tidak tertandingi, namun aku dapat melengkapinya dengan sedikit kemampuan yang ada padaku. Widik Dada mengangguk-angguk. Katanya Sambega. Aku akan em-em mencobanya. Tetapi keputusan terakhir berada di tangan Angger Mahi Sammurti. Mudah-mudahan ia dapat mengerti perasaanmu dan sekaligus tidak mencurigamu lagi. Terima kasih Kakang. Desis Sambega. Tetapi ia pun kemudian bertanya selanjutnya, apakah rencana Kakang Widik Dada sendiri dalam waktu dekat? Aku akan pulang. Bukankah aku em-em punyai keluarga? Selain itu, aku harus menjaga pada pokan kecil yang telah ditinggalkan oleh guru yang telah menghadap kembali kepada Yang Maha Agung. Bagaimanapun juga tempat itu pernah menjadi tempat kita em-em padiri, meskipun hasil niat tidak lebih dari apa yang kita miliki sekarang serta perselisihan di antara saudara seperguruan. Sambega mengangguk kecil. Katanya sokurlah jika Kakang Widik Dada bersedia em-em melihara pada pokan kecil kita. Sekali-sekali kita em-em-em merindukan em-asa masa silam em-em meskipun kita sadar, bahwa kita tidak akan dapat kembali ke masa itu. Widik Dada em menarik nafas dalam-dalam. Keinginan Sambega itu akan menjadi beban baginya. Meskipun agak ragu, Widik Dada bertanya Sambega, apakah tidak pernah terpikir olehmu, bahwa kau akan tinggal di pada pokan kita itu? Sebenarnya lah aku juga ingin melakukannya Kakang. Tetapi jika aku berada di pada pokan kecil itu, maka aku akan selalu dibayangi oleh kepahitan hidupku sehingga hampir saja em-em buat aku berputus asa. Jika aku em merindukan masa lampau, tentu aku akan berusaha mengenang masa dua yang manis saja. Widik Dada mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan mencobanya. Aku akan berbicara dengan Anggermah Isamurti. Justru karena kesediaan Widik Dada untuk em-em menyampaikan keinginan Sambega itulah, maka Widik Dada sendiri justru nampak sering merenung. Kadang-kadang jantungnya benar-benar dicengkam oleh K.E. ragu-raguan. Mungkin sebagaimana kawan-kawan lengkara, Mah Isamurti masih belum dapat menerima Sambega untuk tinggal di lingkungan keluarga pada pokan Bajerasetah. Tetapi ia em-emang harus mencoba. Betapapun keragu-raguan mencengkam jantungnya, namun akhirnya Widik Dada pun menyampaikan keinginan Sambega itu kepada Mah Isamurti. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah menolak permintaan kawan lengkara untuk tinggal di padepokan itu. Namun Mah Isamurti em-emang mencoba untuk menilai perbedaan antara Sambega dan kawan lengkara itu. Tetapi segalanya terserah kepada Anggermah Isamurti berkata Widik Dada jika aku yang em-em menyampaikan permohonan Sambega itu, karena Sambega sendiri tidak dapat menyampaikannya. Mah Isamurti mengangguk-angguka. Katanya aku em-emang menganggap bahwa paman Sambega agak berbeda dari kawan-kawan lengkara. Kepada mereka aku em-emang em-asih belum dapat em-em berikan kepercayaan sepenuhnya. Sedangkan kepada paman Sambega, aku sudah tidak em menaruh kecurigaan sama sekali. Apakah dengan demikian, Angger bermaksud menerima kehadiran Sambega di padepokan bajerasera ini? Ya, tentu paman. Aku akan dengan senang hati em menerima paman Sambega. Namun dengan keadaan seperti apa yang ada ini? Sibuk dan barangkali tidak ada ketenangan. Tanda petik. Tidak Angger. Justru Sambega mendapat ketenangan di padepokan ini. Ketenangan baginya bukan berarti diam, tidak ada gerak dan tantangan. Justru kesibukan dan tantangan akan em-em berikan kegairahan pada jiwanya yang telah dikoyak oleh perbuatan jahat saudara seperguruannya sendiri. Mahisa Murti em-emang angguk-angguk. Katanya jika demikian, kami akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan paman Sambega untuk tinggal di sini. Paman Sambega akan dapat em menjadi kawan paman Wantilan. Dengan demikian maka tugasku akan menjadi semakin ringan. Bukan Angger. Tetapi mungkin Sambega justru akan menambah beban Angger. Tetapi jika pada suatu saat Angger em-emang tidak dapat lagi em-em biarkannya berada di padepokan ini, maka Angger dapat berterus terang kepadanya, berkata Widya. Kenapa aku tidak dapat em-em biarkan paman Sambega di sini? Jika sikap kita masing-masing wajar, maka tentu tidak akan ada alasannya untuk tidak dapat tinggal bersama-sama di satu tempat. Kecuali jika salah seorang di antara kami berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Terima kasih Angger. Sambega tentu akan merasa gembira sekali atas keputusan yang Angger ambil itu. Dengan demikian aku pun berharap, bahwa orang itu akan dapat menemukan kembali kewajaran penalaran sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nampaknya merupakan satu kejahatan. Mahisa Murti em-emang angguk-angguk. Ia tahu maksud Widikda. Dalam kegonjangan jiwa, Sambega em-emang melakukan perbuatan yang dapat dianggap kejahatan, sebagaimana ia berusaha untuk em-em bawa Mahisa amping. Latar belakang jiwani yang mendorongnya melakukan perbuatan itu sama sekali tidak mampu dikendalikannya, sehingga perbuatan-perbuatannya akan dapat em-em bahayakan dirinya sendiri. Karena itu, maka dengan penuh pengertian Mahisa Murti menerima permintaan Sambega itu. Bahkan ketika ia berbicara dengan Wan Cilan dan Mahisa semu, maka keduanya pun sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi Mahisa amping dengan ragu-ragu telah bertanya apakah orang itu tidak berbahaya bagiku kakang? Tidak amping, pada dasarnya ia em-emang tidak terbahaya. Yang terjadi itu adalah karena goncangan perasaan yang hampir tidak dapat ditanggungkannya. Jawab Mahisa Murti. Apakah jiwanya sekarang sudah tenang kakang bertanya Mahisa amping pula? Agaknya em-emang demikian. Apalagi setelah kematian orang yang em-embe bunuh anak dan istrinya itu. Seakan-akan hempitan jiwanya telah terangkat, jawab Mahisa Murti. Apakah peniakit seperti itu tidak akan dapat kambuh lagi? Kakang Mahisa amping masih bertanya. Mahisa Murti tersenyum. Katanya jika terjadi persoalan yang rumit dan tidak mampu diatasinya, em-emang mungkin ia mendapat geoncangan jiwa lagi. Tetapi, ia em-em rasa mendapat ketenangan di padepokan ini, sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi persoalan yang menghimpit jiwanya sehingga paman sambega itu kehilangan pegangan. Tanda petik. Mahisa amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, ia pun mengangguk-angguk kecil sambil berdesis mudah-mudahan. Dengan demikian, maka sambega merasa bahwa dirinya telah menjadi bagian dari padepokan bajera setah. Ketika Widikda menyampaikan keputusan menerimanya tinggal di padepokan itu, maka ia pun menjadi sangat kelembira. Dari hari ke hari, maka luka-luka sambega telah berangsur sembuh. Terutama luka bagian dalam tubuhnya. Setiap pagi sambega telah berjalan-jalan mengelilingi padepokan itu bersama Widikda yang masih selalu merawatnya. Kadang-kadang sambega telah mengajak Mahisa amping untuk berjalan-jalan bersamanya. Meskipun kadang-kadang masih ragu, namun Mahisa amping tidak menolaknya. Bersama dengan sambega dan Widikda, Mahisa amping kadang-kadang berjalan-jalan tidak saja di dalam lingkungan padepokannya, namun juga keluar dari padepokan MA Nyusuri Soah dan Ladang. Setelah beberapa hari berada di padepokan bajera setah, maka sambega pun menjadi semakin baik. Bahkan teknaganya rasa-rasanya telah pulih KM Bali. Sekali-sekali ia sudah mencoba untuk berlatih di sanggar padepokan bajera setah dengan peralatan yang ada. Dalam pada itu, ketika keadaan sambega telah benar-benar pulih KM Bali, maka Widikda pun merasa bahwa kewajibannya telah selesai. Jika ia harus tinggal terlalu lama di padepokan bajera setah, karena ia tidak ingin M.M. buat penghuni padepokan itu bertambah beban. Karena itulah, maka ia menunggui sambega sampai sambega pulih dan mampu melayani dirinya sendiri. Dengan demikian maka Widikda pun mulai M.M. ikirkan kepentingannya sendiri. Kepada sambega ia menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan padepokan itu dan pulang ke padepokan kecil yang ditinggalkan gurunya. I.M. emang pernah mendapat pesan dari gurunya itu, agar ia merawat padepokan kecil itu sebaik-baiknya. Meskipun padepokan kita adalah padepokan kecil yang tidak terhitung, tetapi sebaiknya kau pelihara sebaik-baiknya berkata gurunya sesaat sebelum ia dipanggil kembali oleh Yang Maha Agung. Karena itulah, maka meskipun padepokan itu menjadi sepi dan hanya dihuni oleh keluarganya saja, namun Widikda merasa berkewajiban untuk melakukan pesan gurunya sebaik duanya. Sambega tidak dapat menahan saudara seperguruannya lebih lama lagi. Ia pun mengerti bahwa Widikda M.M. emang harus berada di padepokannya. Demikianlah, ketika tiba saatnya, maka Widikda pun telah eminta diri kepada Mahisa Murti, kepada Mahisa Semu, Mahisa Amping, Wan Tilan dan seisi padepokan bajera serta. Juga kepada Sambega Yeang telah menjadi pulih kembali serta telah menjadi penghuni padepokan bajera serta. Aku selalu berharap, Paman singgah di padepokan ini apabila Paman menempuh perjalanan, berkata Mahisa Murti. Tentu jawab Widikda bahkan aku tentu akan M.M. merlukan M.M. ngunjungi padepokan bajera serta ini meskipun aku tidak menempuh perjalanan kemanapun juga. Terima kasih sahut Mahisa Murti kami benar-benar berharap. Aku titipkan adik seperguruanku di sini, berkata Widikda kemudian. Paman Sambega akan dapat M.M. bantu meningkatkan kesejahteraan padepokan ini lahir dan batin. Paman Sambega yang M.M. punyai pengalaman Yeang sangat luas akan sangat berarti bagi perkembangan pengenalan kami atas lingkungan yang lebih luas. Jangan M.M. uji begitu berkata Sambega aku harus merasa bahwa aku bukan apa-apa di sini, selain M.M. numpang untuk mendapatkan ketenangan. Jangan merajuk begitu berkata Widikda sambil tersenyum. Mahisa Murti pun tersenyum pula. Namun kemudian Widikda itu pun telah M.M. intadiri untuk meninggalkan padepokan bajera serta. Demikianlah, maka Sambega telah berusaha untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan di padepokan bajera serta. Sebelumnya ia M.M.M. tidak terbiasa untuk hidup dalam kelompok yang besar. Ia terbiasa hidup seorang diri. Bertewalang dari satu tempat ke tempat Yeang lain. Bahkan kadang-kadang tanpa tujuan. Sekali-sekali ia pulang ke padepokan dan tinggal beberapa lama. Apalagi setelah jiwanya terguncang. Ia semakin jauh dari lingkungannya. Ia M.M. rasa hidup seorang diri tanpa sentuhan orang lain. Orang lain bagi Sambega adalah benar-benar orang lain yang tidak saling M.M. pedulikan. Apalagi menyangkutkan kepentingan yang satu dengan yang lain. Tetapi di padepokan bajera serta, seorang tidak dapat lepas dari kaitannya dengan orang lain. Mereka harus dapat hidup dalam hubungan yang serasi. Yang satu selalu mengingat kepentingan Yeang lain. Jika seseorang mengalami kesulitan, maka Yeang lain wajib M.M. bantunya. Sehingga hidup di padepokan itu rasa-rasanya seperti sekelompok orang yang bersama-sama M.M. ikul beban. Berat atau ringan, semuanya ikut memikulnya. Mula-mula Sambega M.M. memang merasakan kesulitan. Kadang-kadang ia tidak tahu kenapa ia harus melibatkan diri dalam kerja yang dilakukan orang lain. Sambega juga mencoba mengerti bahwa ia harus ikut duduk-duduk bersama beberapa orang yang sedang beristirahat dan berbincang-bincang yang bagi Sambega tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Di padepokan bajera setah itulah Sambega mulai M.M. ngenal kebersamaan. Bahkan juga M.M. ngekang diri dan bertenggang rasa. Membagi kesulitan namun juga bersama-sama menikmati kepuasan jika kerja M.M.R.K. berhasil. Lebih dari itu semuanya, maka Sambega juga mulai menekuni jalan hidup I.M.M. sebelumnya kurang dimengerti bagaimana ia berhubungan dengan sumber hidupnya. Setelah beberapa lama berada di padepokan bajera setah, Sambega merasa dirinya M.M. menjadi orang lain. Ia M.M. memang tidak dapat menghapus cacatnya. Cacat di tangannya. Cacat di wajahnya serta cacat badan I.M.M. lain. Tetapi lambat laun Sambega dapat M.M. menghapus sedikit demi sedikit cacat jiwani, meskipun ia masih tetap menjadi manusia biasa dengan segala kekurangannya. Mahisa Murti dan Wantilan mengamati perkembangan jiwa Sambega dengan saksama. Wantilan yang juga pernah mengalami gejolak sebagaimana dialami oleh Sambega. Karena itu, maka ia merasa yakin bahwa Sambega sama sekali tidak berpura-pura. Sebagai mana dialaminya, maka perubahan itu terjadi sampai ke dasar kesadarannya yang paling dalam. Pada dasarnya ia bukan seorang yang berhati kelam berkata Mahisa Murti. Ya Wantilan M.M. ngangguk-angguk katingkah laku saudara seperguruannya itulah yang telah M.M. bewatnya menjadi seorang yang berkelakuan aneh sehingga sulit M.M. ngendalikan diri sendiri. Dendamnya kadang-kadang meledak tanpa M.M. pertimbangkan sasarannya. Mahisa Murti juga mengangguk-angguk. Katanya kematian saudara seperguruannya itu telah M.M. nguras dendamnya sampai kering. Itulah agaknya yang telah M.M. bantunya menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Kita dapat mengharapkan tenaga dan kemampuannya. Bagaimanapun juga I.M.M. miliki ilmu I.M. tinggi, desis Wantilan. Sebagaimana diperhitungkan oleh Mahisa Murti dan Wantilan, maka S.M.M. benar-benar menjadi orang yang berarti di padepokan itu. Sejak ia menyadari arti dari hidupnya I.M.M. selalu berkaitan dengan lingkungannya serta di bawah I.M.M. kuasa sumber hidupnya, M.A. K.M.B. telah M.M. menjadi manusia lain I.M.M. berarti bagi banyak orang. Sementara itu, perhatiannya kepada Mahisa Amping tidak berubah. Bahkan seolah-olah S.M.B. telah menempatkan dirinya menjadi pemomong anak I.M.M. tumbuh remaja itu. Meskipun demikian, S.M.B. tidak mau dengan serta-merta M.M. Aksa agar anak itu M.M. pelajari ilmu-nya. Dengan hati-hati ia M.M. perhatikan apa I.M. telah dimiliki oleh Mahisa Amping. Baru kemudian, S.M.B. berbicara dengan Mahisa Murti, apakah ia diperkenankan melengkapi ilmu yang telah ada di dalam diri anak itu, tanpa M.M. mengganggu kemapanan ilmu yang telah ada. Kau M.M. merlukan waktu Paman berkata Mahisa Murti. Ya, aku mengerti, M.M. tetapi aku berjanji bahwa aku tidak akan M.M. mengganggunya. Ilmu yang telah dipelajarinya. Yang sejalan dengan ilmuku itulah yang akan aku perdalam, sehingga anak itu benar-benar mampu menguasainya. Bukan saja Mahisa Amping, tetapi juga Mahisa Semu. Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil. Katanya silahkan Paman. Pada saat-saat tertentu jika akan melihat perkembangannya. Terima kasih ngerjawab Sambega tetapi aku benar-benar berjanji, agar yang aku lakukan tidak justru M.M. nyulitkan anak itu. Apalagi susunan dan tatanan tubuhnya serta syaraf dan urat-uratnya. Dengan ijan Mahisa Murti, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping pada hari-hari tertentu telah berlatih bersama Sambega. Sekali-sekali disanggar tertutup, namun kadang-kadang disanggar terbuka. Sambega masih belum M.M. bawa anak-anak itu keluar terlalu jauh daripada pokan. Bagaimanapun juga ia masih M.M. ikirkan kawan-kawan lengkara. Mungkin ada di antara mereka yang tidak dengan tulus menerima kenyataan sehingga masih tersisa dendam di dalam hati. Sambega sendiri tidak mengkhawatirkan dirinya. Tetapi ia tidak ingin anak-anak itu M.M. ngalami kesulitan. Pada hari-hari tertentu, Mahisa Murti sendiri M.M. merlukan melihat apa yang dilakukan oleh Sambega. Sampai seberapa jauh Sambega M.M. ngisi dan menambah pengenalan Mahisa Semu dan Mahisa Amping tentang olah kanuragan. Ternyata Mahisa Murti tidak pernah M.M. rasa berkeberatan atas usaha Sambega untuk M.M. bantu meningkatkan pengenalan Mahisa Amping dan Mahisa Semu tentang ilmu kanuragan. Sambega telah M.M. perkenalkan beberapa unsur yang dekat dan M.M. punya yewatak dan kegunaan yeangsama dari ilmu yang telah dipelajarinya. Mahisa Murti sama sekali tidak berkeberatan bahwa ada warna lain dalam susunan ilmunya. Sebagaimana Mahisa Murti sendiri tidak hanya menyadapi ilmu dari satu perguruan. Ia tidak berguru khusus kepada ayahnya. Tetapi juga kepada beberapa orang lain yang sempat M.M. perkaya ilmunya. Dalam kematangan penguasaannya atas ilmunya, maka unsur-unsur yang ada di dalam dirinya itu akan tersusun menjadi kesatuan ilmu yang tinggi. Luluh dan menyatu. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak melepaskan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Setiap kali, keduanya dibawa masuk ke dalam sanggar tertutup tanpa orang lain. Juga tidak bersama Sambega. Dengan demikian, maka Mahisa Murti selalu dapat menilih kemajuan keduanya serta kemungkinan adanya unsur-unsur yang tidak menguntungkan di dalam dirinya. Ia bukannya tidak percaya kepada Sambega, tetapi ia memang harus berhati-hati. Sambega sama sekali tidak merasa tersinggung. Ia mengerti bahwa Mahisa Murti memang harus berbuat demikian sebagai satu tanggung jawab atas anak-anak yang telah diambilnya. Apalagi Mahisa Murti berharap bahwa Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan dapat menjadi penerus di padepokan bajerasata di samping orang-orang yang masih akan diketemukan kemudian. Jika saja kelak lahir anak Mahisa Pukat berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, maka harus ada seseorang yang telah disiapkan, karena kepemimpinan padepokan bajerasata tidak boleh terputus. Namun dalam pada itu, hubungan antara Kediri dan Singasari masih saja diwarnai oleh kemelut yang nampaknya tidak akan pernah menjadi jernih. Kediri selalu merasa dirinya berada di bawah kekuasaan Singasari, sementara Kediri M.M. miliki usia yang lebih tua dari sekedar Pakuon Tumapel yang kemudian berhasil mengalahkan Kediri. Tetapi bagaimanapun juga para pemimpin di Kediri adalah terah keturunan dari para penguasa. Darah yang mengalir di dalam tubuh mereka adalah tetesan darah raja-raja yang berkuasa turun-temurun. Sedangkan Singasari yang kemudian menjadi besar M.I. lempawi Kediri adalah PM merintahan yang lahir dari tangan seorang penyamun di Padang Karautan. Namun bagaimanapun juga Singasari itu telah ada dan berkuasa di muka bumi, Kediri M.M.M. pernah dikalahkan. Karena itu, maka betapapun Kediri mengaku sebagai keturunan raja-raja Yeangsah, namun Singasari telah melahirkan keturunan raja-raja Yeangsah itu pula karena kuasanya. Jika kekuasaan Kediri lahir dari keturunan darah, maka kekuasaan Singasari lahir dari ujung pedang. Kemelut yang terjadi antara dua jalur kekuasaan itu, meskipun beberapa saat nampak menjadi jernih, namun setiap saat dapat menjadi keruh kembali. Gejolak-gejolak itu dapat muncul di permukaan betapapun kedua belah pihak berusaha meredamnya. Beberapa orang pemimpin di Kediri tidak henti-hentinya berusaha untuk dapat bangkit KM Bali dari reruntuhan yang sangat menyakitkan itu. Dengan demikian, maka gejolak itu getarannya selalu terasa sampai ke jarak yang jauh di jangkauan kekuasaannya. Sementara itu, di Singasari, Mah Isap Pukat masih tetap berada di dalam tugasnya. Bahkan rasa-rasanya Mah Isap Pukat akan tetap berada di Kasatrian bukan karena ia seorang pelai andalam yang pantas ditempatkan di Kasatrian. Tetapi justru karena ia telah diangkat menjadi guru bagi para Kasatria. Selain Mah Isap Pukat, Mah Kampu Sidi Karap pun telah berada di Kasatrian pula. Ternyata keduanya dapat bekerja bersama dengan baik. Meskipun keduanya bersumber ilmu dari perguruan Ie Ang berbeda, namun keduanya dapat saling mengerti. Keduanya dapat saling membegantu dan saling mengisi dengan sebaik-baiknya. Apalagi M. Pusidi Karap yang meskipun lebih tua, namun menempatkan diri karena ia merasa bahwa ilmu Mah Isap Pukat lebih baik dan lebih tinggi dari ilmu-nya. Tetapi Mah Isap Pukat sendiri sama sekali tidak merasa lebih penting dan lebih berarti dari M. Pusidi Karap. Dengan demikian, maka sikap kedua orang guru di Kasatrian itu berpengaruh baik pula terhadap para Kasatria di Singasari. Menghadapi kemelut yang terjadi antara Singasari dan Kediri, maka Pangeran Kuda Pratama telah M. M. berikan pesan-pesan khusus kepada Mah Isap Pukat dan M. Pusidi Karap. Para Kasatria itu sebaiknya M. Ngetawi dan M. Yakini kehadiran Singasari sebagai satu keharusan yang tidak dapat diingkari. Pendiri Singasari, Keh Narok yang kemudian bergelar Sri Raja Saseng Amurwa Pahumi, lahir atas kehendak berahma. Dengan demikian, maka para Kasatria di Singasari akan merasa yeakin akan haknya, karena mereka merasa bahwa meskipun M. menurut wujud lahiriahnya, Keh Narok yang kemudian menjadi akuah di Tumapel dan setelah M. engalahkan ke diri menjadi seorang maharaja adalah keturunan rakyat biasa, karena ia lahir dari seorang perempuan di lingkungan para petani yang bernama Keh Narok, namun ia adalah anak Batara Brahma, sehingga ia berhak M. M. punyai kedudukan yang lebih tinggi dari siapapun, meskipun ia keturunan raja-raja sekalipun. Dengan keyakinan seperti itu, maka para Kasatria di Singasari emang merasa bahwa kedudukan M. reka seharusnya lebih tinggi dari para Kasatria di Kediri. Tetapi dalam pada itu, beberapa orang pemimpin di Kediri telah M. E. Y. akinkan anak-anak Amerika, bahwa cerita tentang Keh Narok sebagai anak Brahma adalah sekedar usaha Singasari untuk mengesahkan kedudukan Keh Narok itu, karena sebenarnya Keh Narok tidak lebih dari anak Keh Narok dan seorang petani yang bernama Agajah Para, yang bahkan kemudian telah menjelajahi kehidupan yang kasar dan kaotor di antara para penjahat, pencuri dan penyamun di Padang Karautan. Namun dalam KMLut seperti itu, hubungan Mahisap Pukat dengan Sasi berjalan dengan baik. Justru karena Mahisap Pukat telah M. mendapat kedudukan yang baik, M. A. K. kedua orang tua Sasi mulai M. M. ikirkan hubungan anaknya dengan Mahisap Pukat itu dengan lebih bersungguh-sungguh. Beberapa orang mulai menyebut niabut hubungan mereka yang M. emang menjadi semakin rapat. Bahkan para kesatria muda di Kasatrian Singasari pun mulai pula menyebut niabut nama Siasi, seorang gadis yang ngerat hubungannya dengan gurunya, pemimpin pelai andalam yang agaknya semakin lama justru menjadi semakin renggang dengan jabatannya sebagai pemimpin kelompok pelai andalam dan bahkan menjadi lebih akrab dengan kedudukannya sebagai guru dalam melahkan uragan di Kasatrian. Hubungan Mahisap Pukat dengan Sasi itu pun menjadi perhatian pula, bagi Mahondra. Apalagi, umur Mahisap Pukat M. emang sudah cukup M. emadai untuk menempuh satu kehidupan keluarga. Namun ada satu hal yang masih terasa menggelitik di hati Mahondra. Mahisap Murti. Namun Mahondra yur ekin bahwa Mahisap Murti tidak akan menjadi sakit hati seandainya Mahisap Pukat harus mendahuluinya, M. em nikah dengan Sasi. Meskipun Mahondra tahu bahwa bekas-bekas luka di hati Mahisap Murti tentu masih juga terasa pedih, tetapi Mahisap Murti adalah seorang anak muda yang akan mampu M. em pergunakan penalarannya untuk mengatasi gejolak perasaannya. Karena itulah, maka Mahondra harus mulai bersiap-siap untuk datang dengan resmi menemui Arya Kuda Cemanit untuk minta secara resmi pula bahwa Sasi akan diperistri oleh Mahisap Pukat. Mahondra emang tidak dapat M. emang nunggu terlalu lama. Ia tahu bahwa Arya Kuda Cemanit telah menunggu. Tetapi sebagai orang tua dari seorang gadis, maka Arya Kuda Cemanit tidak akan dapat M. em bicarakannya lebih dahulu. Sementara itu, beberapa orang tetangga dan bahkan kawan-kawannya justru telah mulai M. em bicarakannya. Karena itulah, maka Mahondra telah M. emanggil Mahisap Pukat untuk berbicara tentang hubungannya dengan Sasi. Meskipun Mahisap Pukat M. empunyai kedudukan dan wawanang lebih tinggi dari M. Pusidikara di Kasatrian, namun Mahisap Pukat merasa jauh lebih M. udah daripadanya. Karena itu, maka sebelum ia bertemu dengan ayahnya, maka Mahisap Pukat telah berbicara dengan M. Pusidikara, M. intah petunjuk apa yang sebaiknya dilakukannya. Kau sudah cukup mempunyai bekal untuk menempuh satu kehidupan baru berkata M. Pusidikara umurmu sudah cukup. Kedudukanmu baik. Bukan sekedar pemimpin kelompok pelayan dalam. Orang tuamu nampaknya tidak berkeberatan atas hubunganmu dengan gadis yang sesuai dengan hatimu. Demikian pula orang tua gadis itu. Karena itu, agaknya tidak ada lagi persoalan yang dapat menjadi hambatan seandainya ayahmu bertanya tentang persoalanmu dengan gadis itu. Mahisap Pukat mengangguk-anggukah. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh M. Pusidikara. Tetapi yang dipikirkannya adalah saudara laki-lakinya, Mahisap Murti. Sepanjang umurnya, Mahisap Pukat seakan-akan tidak pernah berpisah dengan saudaranya itu. Jika KM Udianya harus menempuh satu kehidupan keluarga, maka rasa-rasanya ia telah meninggalkannya di belakang. Rasa-rasanya ia telah meloncat mendahuluinya beberapa langkah ke depan. Ketika hal itu di-KM Udianya kepada M. Pusidikara, maka M. Pusidikara itu pun berkata Tetapi bukankah kalian untuk selanjutnya tidak akan dapat saling tergantung yang satu dengan yang lain. Kalian tidak akan dapat saling menunggu, sementara kau telah M. nemukan seseorang yang pantas dan bersedia untuk hidup bersama. Seandainya saudaramu itu tidak segera M. mendapatkan jodohnya, maka persoalanmu akan menggantung. Mungkin kau dapat M. menerima hal itu karena kau merasa terikat oleh saudaramu itu. Tetapi kau juga harus M. M. ikirkan perasaan gadis bakal istrimu itu. Apakah ia dapat M. menerima keadaan yang mengambang itu atau tidak? Mungkin gadis itu tidak pernah M. menyatakannya kepadamu. Tetapi diam-diam hatinya mulai tersiksa sebelum ia benar-benar menjadi istrimu. Mahisa pukat mengangguk-anggukah. Katanya baiklah. Aku sudah M. M. punyai bekal untuk berbicara dengan ayah. Demikianlah, maka Mahisa pukat itu pun pada suatu malam telah datang M. menuhi panggilan ayahnya. Dengan bekal yang mantap maka Mahisa pukat akan mengemukakan sikapnya dalam hubungannya dengan sasi. Sebenarnya lah Mahendra M. 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 menanyakan beberapa hal kepada Mahisa pukat dalam hubungannya dengan sasi. Mahendra bertanya, apakah Mahisa pukat benar-benar sudah? Mantap untuk kelak berkeluarga dengan anak perempuan Arya Kuda Cemani itu. Aku sudah M. M. ikirkan dengan masak, ayah jawab Mahisa pukat. Selama kau berhubungan dengan gadis itu, apakah kau sudah dapat menjajagi sifat dan wataknya bertanya ayahnya? Ya, ayah. Selama ini aku telah M. mencoba untuk mengenali sifat dan wataknya. Menurut pendapatku, sasi adalah seorang gadis yang baik, jawab Mahisa pukat. Baiklah pukat. Jika kau M. emang sudah mantap serta sudah kau pikirkan M. asak-masak, maka aku harus berbuat sesuatu. Hubunganmu dengan sasi sudah cukup lama, sehingga beberapa orang lain mulai M. em. bicarakannya, berkata ayahnya. Mahisa pukat mengangguk kecil. Meskipun demikian ia masih bertanya apakah kita sangat tergantung kepada orang lain itu, ayah? Mahendra mengerutkan dahinya. Namun ia ganti bertanya apakah kita dapat melepaskan diri sepenuhnya dari lingkungan kita? Apakah kita dapat sama sekali tidak menghiraukan pendapat orang lain? Mahisa pukat yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab memang tidak ayah. Sudahlah. Yang penting, kau harus bersiap-siap untuk pergi ke rumah Arya Kuda Cemani, berkata Mahendra. Aku sendiri bertanya Mahisa pukat. Tentu tidak. Maksudku, kau akan ikut bersamaku datang ke rumah Arya Kuda Cemani. Mungkin kita akan M. em. ngajak dua atau tiga orang untuk menemani kita datang secara resmi emintasasi untuk kelak menjadi istrimu. Mahisa pukat mengangguk-angguk kau kecil. Dengan nada rendah ia menyahut ia ayah. Baiklah berkata Mahendra, namun, sebelum aku menemui Arya Kuda Cemani, maka aku ingin bertemu dengan Mahisa Murti lebih dahulu. Bukan apa-apa, hanya sekedar em-em beritahukan bahwa aku akan melamar sasi untukmu. Aku berharap bahwa Mahisa Murti pun akan segera menemukan seorang gadis untuk em menjadi istrinya pula. Apakah ayah akan pergi ke padepokan bajera setaya jawab Mahendra. Perjalanan itu terlalu panjang buat ayah sekarang. Ayah menjadi semakin tua. Ayah akan menjadi sangat letih, berkata Mahisa Pukat. Tidak. Meskipun umurku sudah tua, tetapi kau lihat bahwa badanku masih utuh. Inderaku masih baik dan bahkan penalaranku pun masih belum menjadi kabur. Sebaiknya aku saja yang pergi ke padepokan bajera seta, ayah berkata Mahisa Pukat. Tidak baik bahwa kau yang akan berbicara dengan Mahisa Murti. Aku kira lebih pantas akulah yang em-em beritahukan kepadanya bahwa aku akan melamar sasi untukmu. Aku tahu bahwa Mahisa Murti tidak akan tersinggung siapapun yang datang em-em beritahukan hal ini kepadanya. Tetapi jika aku yang datang, maka rasa-rasanya persoalan yang aku sampaikan kepadanya lebih bersungguh-sungguh. Ayah, jika kau pergi ke padepokan bajera seta, bukannya aku yang akan berbicara. Tetapi aku hanya sekedar em-em manggil Mahisa Murti untuk menghadapah ya ah. Nah, nanti ayah juga lah yang akan menyampaikannya kepadanya, sahut Mahisa Pukat. Mahendra termangu em-mangu sejenak. Namun kemudian katanya sudah lama aku tidak menempuh satu perjalanan. Ternyata ada kerinduan untuk berderap di atas punggung kuda menyusuri jalan-jalan panjang. Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Jika ayahnya em-emang berniat untuk melakukan satu perjalanan, maka Mahisa Pukat tentu tidak dapat em-mencegahnya. Meskipun Mahisa Pukat masih mengingatkannya bahwa perjalanan ke padepokan bajera seta cukup jauh, tetapi Mahendra em-emang sudah berniat untuk melakukannya. Meskipun demikian Mahisa Pukat pun berkata ayah, jika ayah sudah berketetapan hati untuk pergi ke padepokan bajera seta, M-A-K biarlah aku ikut bersama ayah untuk em menemani ayah bercakap-cakap di sepanjang jalan. Jika ayah sudah menetapkan waktu, aku mohon ayah em-em beritahukan kepadaku, agar aku dapat eminta izin kepada Pangeran Kuda Pratama dan em-em beritahukannya kepada em-pusidikara. Aku kira, aku perlu segera bertemu dengan Mahisa Murti. Karena itu, bagaimana pertimbanganmu jika dalam tiga hari ini, kita berangkat kepada pokan bajera seta. Bagiku, kapan saja hari yang ayah tentukan, tidak berkeberatan. Jika ayah akan pergi tiga hari lagi, maka aku pun dapat saja pergi bersama ayah. Ah, besok aku akan meminta izin kepada Pangeran Kuda Pratama jawab Mahisa Pukat. Baiklah, kita akan berangkat tiga hari lagi. Aku pun harus em minta izin dahulu kepada Sri Maharaja, karena sewaktu-waktu aku dapat saja dipanggil untuk em menghadap. Baiklah ayah berkata Mahisa Pukat kemudian em menjelang keberangkatan kita ke depokan bajera seta. Aku akan tidur di sini, agar kita dapat berangkat pagi-pagi sekali. Mahendra M. Eng angguk-angguk sambil menjawab ya. Aku sependapat jawab Mahendra. Demikianlah, maka di hari berikutnya Mahisa Pukat pun telah minta izin kepada Pangeran Kuda Pratama dan M. Eng beritahukan kepada Empu Sidikara bahwa ia akan menyertai ayahnya pergi kepada pokan bajera seta untuk menemui saudaranya, Mahisa Murti. Sementara itu, Mahendra pun telah M. Eng nyampaikan permohonannya pula lewat Narpa Cundaka Sri Maharaja di Singasari. Ternyata Sri Maharaja tidak berkeberatan. Namun Sri Maharaja berpesan, agar Mahendra tidak terlalu lama berada di padepokan bajera seta. Dalam keadaan yang penting, aku M. Eng merlukannya pesan Sri Maharaja. Seperti yang direncanakan, maka pada hari yang ketiga, Mahendra dan Mahisa Pukat telah meninggalkan halaman belakang istana Singasari pagi-pagi benar. Meskipun Mahendra sudah semakin tua, ternyata ia masih tegar duduk di punggung kuda. Menjelang matahari terbit, maka kedua orang ayah dan anak itu sudah keluar dari pintu gerbang kota raja. Kuda-kuda mereka berderap M. Eng nyusuri jalan panjang dalam keremangan dini hari. Udara terasa segar mengusap wajah-wajah mereka. Mahisa Pukat berkuda di sebelah ayahnya dengan wajah tengadah. Nampak wajahnya Ye Ang cerah M. Memandang jalan yang terbentang di hadapan M. Mereka Ye Ang mulai M menjadi semakin terang. Mereka mulai berpapasan dengan orang-orang Ye Ang akan pergi ke pasar. Satu-dua masih ada Ye Ang M. M bawa obor belarak. Namun Ye Ang lain telah M. M bewa ngobor-obor Mereka, karena fajah M menjadi semakin merah. Ketika mereka berpapasan dengan iring-iringan pedati, maka M. Mereka masih mendengar kidung perlahan-lahan dari para pedagang yang duduk di dalam pedati itu. Sambil berselimut kain panjang, mereka mengusir dingin dengan dendang Ye Ang riang. Dengan nada dalam Mahundra berdesisa mereka bekerja dengan tekun. Mereka bekerja keras teranpa M mengharapkan hasil Ye Ang berlebihan. Ketekunan dan kerja keras yang mereka lakukan pantas untuk diteladani berkata Mahundra. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Orang-orang Ye Ang M. M bawa dagangan M. Mereka ke pasar, mungkin hasil sawah, hasil pategalan atau hasil kerja tangan mereka, M. 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 tidak terlalu banyak berharap. Tetapi masih ada juga orang Ye Ang ingin mendapat hasil yang banyak, cepat tanpa bekerja keras. Mereka mengandalkan kemampuan dan keberanian M. Mereka menggertak orang lain. Mengancam dan sedikit K. M. 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 Puan olahkan huragan. Tetapi orang-orang Ye Ang pergi ke pasar di dini hari itu pun tidak pergi sendiri-sendiri. Biasanya mereka pergi ke pasar M. 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 bawa dagangan M. Mereka dalam kelompok-kelompok yang cukup besar sehingga orang-orang Ye Ang berniat jahat tidak berani M. mengganggu M. Mereka lagi. Sejenak kemudian, maka langit pun menjadi terang. Matahari mulai nampak mengarungi perjalanan panjangnya dari Cakrawala ke Cakrawala. Mahendra dan Mahisap Pukat masih melarikan kuda mereka di sepanjang jalan Ye Ang menjadi semakin ramai, sehingga dengan demikian maka keduanya tidak berpacu terlalu cepat. Ketika matahari M. menjadi semakin tinggi, maka panasnya pun menjadi semakin meniengat kulit. Keringat mengalir semakin banyak pula M. M. belasai punggung. Semakin jauh M. mereka dari kota raja, maka jalan M. memang menjadi semakin sepi. Bukan saja karena matahari semakin tinggi, tetapi padukuhan M. memang menjadi semakin jarang. Namun Mahendra dan Mahisap Pukat pun kemudian merasa perlu untuk beristirahat. Bukan saja mereka juga sudah merasa letih. Tetapi lebih-lebih kuda M. rekaya yang menjadi haus dan lapar. Karena itu, maka keduanya pun telah berhenti di sebuah kedai yang cukup besar di sebelah pasar di padukuhan yang juga termasuk besar. Ketika mereka masuk ke dalam setelah M. menyerahkan kuda mereka kepada seorang penjaga dan M. emesan agar kuda itu diberi makan dan eminum, maka di dalam kedai itu sudah terdapat beberapa orang yang sedang makan dan minum. Mahendra dan Mahisap Pukat pun kemudian duduk di sudut ruangan, di sebuah lincak bambu yang panjang dan M. emakai sandaran. Di lincak agak di tengah terdapat dua orang yang juga sedang minum dan makan, sedangkan beberapa orang yang lain duduk di sudut yang terdekat dengan pintu masuk kedai itu. Keadaan di kedai itu nampaknya tenang-tenang saja. Orang-orang yang ada di dalamnya sibuk dengan minuman dan makanan yang dihidangkan kepada mereka masing-masing. Hanya sekali-sekali terdengar orang-orang yang ada di dalam kedai itu emesan makanan lain yang emereka kehendaki. Mahendra dan Mahisap Pukat ya emang emere rasa haus itu pun telah emesan makanan dan eminuman. Seperti yang lain-lain pun maka keduanya pun segera em mendapat pelayanan yang baik. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang yang ada di dalam kedai itu pun bagaikan diguncang ketika empat orang eme masuki kedai itu. Demikian mereka duduk, maka suara mereka telah eme menuhi ruangan itu. Jika ada di antara eme mereka yang tertawa, emakai suaranya bagaikan eme menggetarkan kedai itu. Ketenangan di kedai itu em emang terganggu. Tetapi agaknya orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu tidak ingin menegurai mereka, karena jika hal itu mereka lakukan, maka akan dapat terjadi perselisihan. Dua orang yang duduk agak di tengah itu pun sama sekali tidak menghiraukan kehadiran mereka meskipun agaknya mereka pun merasa terganggu. Namun ketika salah seorang di antara keempat orang yang datang itu eme eme perhatikan kedua orang yang sudah lebih. Dahulu duduk di kedai itu, maka orang itu pun tiba-tiba mendekatinya. Sambil eme menepuk bahunya, maka orang itu berkata lantang hae, ternyata kau kami ketemukan di sini. Kedua orang itu berpaling. Keduanya yang semula tidak eme eme perhatikan orang-orang yang eme masuki kedai itu terkejut. Keempat orang itu kemudian ternyata berpindah dan duduk di dekat kedua orang itu. Mereka berbicara dengan keras, diselingi oleh suara tertawa yang menggelitik telinga. Seorang di antara em mereka dengan lantang bertanya di mana lengkara sekarang? Bukankah kau telah eme ngikut orang itu? Dengan segan salah seorang dari kedua orang itu menjawab lengkara sudah mati. Ia eme emang harus mati. Lengkara sudah merampas beberapa orang kawan kita dan eme em bawanya bagi kepentingannya, berkata orang itu. Lalu ia pun bertanya di mana ia mati dan siapa yang eme em bunuhnya? Ia dibunuh oleh Widik Dadi pada pokan bajera setah jawab salah seorang dari kedua orang yang duduk lebih dahulu itu. Mahendra dan Mahisap Bukat terkejut dan mendengar jawaban yang menyebut pada pokan bajera setah itu, sehingga justru karena itu, maka mereka pun mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Salah seorang dari keempet orang itu bertanya siapakah Widik Dadi itu? Saudara seperguruan lengkara jawab orang itu singkat. Akhirnya ia eme emetik buah dari biji yang ditanamnya sendiri berkata orang lain di antara keempet orang itu. Lalu katanya nah, jika demikian, kalian harus kembali lagi ke dalam kelompok kami. Bahkan seandainya lengkara masih hidup pun, aku em menghendaki kau kembali dan eme nyatu lagi dengan kami. Apalagi selama ini kau masih meniembunyikan sesuatu, sehingga kau harus menelesaikan tanggung jawabmu itu. Jangan mengada ada jawab salah seorang dari kedua orang yang datang lebih dahulu aku tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Aku pun tidak akan mau kembali lagi bersama kelompokmu. Aku sudah jemuh hidup seperti seekor serigala yang liar dan setiap kali em mencuri ternak pada petani. Biarkan aku dan kawan-kawanku hidup dengan wajar. Apalagi aku sudah berjanji kepada pemimpin padepokan bajerasata, bahwa aku akan kembali ke dalam kehidupan wajar sebagaimana orang banyak. Keempat orang itu tertawa berkelanjangan. Seorang di antara mereka justru emengukulem uku lincak dengan kerasnya, sehingga semua orang yang ada di dalam kedai itu merasa terganggu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menegurnya. Melihat wujud dan sikapnya, maka mereka adalah orang dua yang tentu tidak akan mudah mau em mendengarkan pendapat orang lain. Seorang di antara em mereka berkata jangan menjadi cengeng. Kau tentu tidak akan dapat em menghindari tanggung jawabmu. Kita sudah lama bekerja bersama. Karena itu, kau jangan lepas dari lingkungan kami. Tetapi kedua orang itu hampir bersamaan em menjawab tidak. Yang seorang em meneruskan kami tidak mau. Di mana kawan-kawanmu yeang lain yang telah ikut bersama lemkara? Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian yeang seorang pun menjawab kawan-kawan kami. Telah berpencar. Kami tidak tahu kemana mereka pergi. Tetapi kami semuanya sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi kereh hidup kami. I.G. gelap itu. Keempat orang itu tertawa semakin keras. Sambil menepuk bahu salah seorang dari kedua orang yeang datang lebih dahulu itu. Seorang yang bertubuh tinggi berkata kau akan em menjadi seorang yang ngalim. Seorang yang baik budi dan berhati putih seperti kapas. Kawan-kawannya tertawa berkelanjangan. Orang-orang yeang ada di kedai itu semakin merasa terganggu. Dua orang yang ada di bagian dalam ruang itu telah bangkit berdiri dan mendekati pemilik kedai itu untuk menghitung harga makanan dan minuman mereka. Kemudian setelah MM bayar, mereka pun cepat berlalu sambil bergeremang Mahendra dan Mahisa Pukat pun sebenarnya merasa terganggu juga. Tetapi selain mereka masih menghabiskan makanan yang mereka pesan, lebih-lebih lagi karena orang-orang itu meniebut-niebut pada pokan bajerasata, maka keduanya justru ME nunggu perkembangan pembicaraan kedua orang itu. Tetapi ternyata kedua orang yang datang lebih dahulu itu berkeras tidak mau lagi bergabung dengan keempat orang yang datang kemudian itu. Sehingga perselisihan pun tidak dapat dihindarkan. Kami dapat berbuat baik sebagaimana sikap seorang sahabat. Tetapi kami dapat juga bersikap kasar jika persahabatan kita kalian hianati, berkata orang yang bertubuh tinggi. Aku tidak pernah merasa menghianati persahabatan kita. Aku tidak pernah menganggap kalian bukan lagi sahabat kami. Tetapi kalian pun tidak dapat MM aksa kami untuk tetap hidup dalam dunia yang hitam sebagaimana duniamu. Jika saja kalian meninggalkan dunia kalian, maka kami tentu akan bersedia bergabung dengan kalian dan bekerja bersama. Apa yang dapat kita lakukan bertanya orang yang bertubuh tinggi? Banyak sekali jawab salah seorang dari kedua orang yang datang terdahulu kita dapat mencoba untuk berdagang. Atau mencoba Minta izin kepada salah seorang buyut di sebuah kabuyutan untuk MM buka hutan atau kita kembangkan tanah dan ladang yang sudah kita miliki. Atau apapun yang pantas kita lakukan dalam lingkungan orang-orang beradab. Keempat orang itu tertawa semakin keras. Namun seorang di antara M mereka berkata sudah lah. Kami tidak MM merlukan seseorangmu itu. Karena sebenarnya kalian tidak dapat MM milih. Kalian harus menurut perintah yang kami berikan, karena sebenarnya kami tidak sedang sekedar M menawarkan satu keadaan. Tetapi kami sedang MM berikan perintah yang harus kalian lakukan. Tidak teriak salah seorang dari kedua orang yang datang lebih dahulu. Nampaknya kemarahan telah meledak di jantungnya, sehingga tidak tertahankan lagi. Keempat orang yang datang kemudian itu tidak tertawa lagi. Wajah mereka menjadi tegang. Orang Y yang bertubuh tinggi, yang nampaknya paling berpengaruh di antara kawan duanya itu berkata kau tidak dapat M menolak. Jika kau menolak, maka kami akan M memaksamu. Kau kira aku akan tunduk kepada KM mauanmu? Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Kalian terlalu banyak mengetahui tentang kami. Jika kalian tidak lagi berada di antara kami, maka kalian akan dapat berhianat dan mengganggu kehidupan kami. Meskipun aku tidak berniat untuk berhianat, tetapi kalian agaknya menganggap bahwa hal itu akan aku lakukan. Demikian pula kawanku ini. Karena itu, aku justru tidak peduli lagi. Aku akan berbuat sesuai dengan keinginanku. Kalian tidak dapat M-M aksa aku dan kawanku untuk mengikuti kehendak kalian. Perseran dengan igauanmu geram orang bertubuh tinggi itu jika kalian berkeras hati menolak ajakan kami, maka kalian akan M-Ni esal. Kepala kalian akan kami penggal dan kami pasang di atas gerbang padukuhan itu dengan pesan, Tidak seorang pun boleh M-M indahkannya. Siapa yang melanggar perintah kami, maka kepala orang itulah Ye Ang akan menggantikannya. Tanda petik. Tetapi kedua orang itu sama sekali tidak takut. Seorang di antara mereka berkata kami sudah lama bergaul dengan kalian. Kami tahu K-M-M puan kalian dan kalian pun tahu kemampuan kami. Karena itu, kami tidak akan menjadi ketakutan berhadapan dengan kalian berempet. Kalian melihat sekarang kami berempet. Tetapi sebentar lagi beberapa orang kawan kami akan datang lagi. Mereka mengenal kalian dan kalian tentu juga mengenal M-M reka. Di antara mereka adalah Kakang Kebolorok. Nah, apa katamu jika Kakang Kebolorok itu sampai di sini? Ternyata nama Kebolorok mampu M-M getarkan jantung kedua orang itu. Sementara orang bertubuh tinggi itu berkata kau tidak akan sempat lari. Meskipun kami tahu kemampuan kalian dan kalian tahu kemampuan kami, namun kami tentu dapat menahan kalian sampai Kakang Kebolorok datang. Wajah kedua orang itu M-M emang menjadi tegang. Untuk beberapa saat keduanya justru saling berdiam diri. Keempat orang itu pun tiba-tiba telah tertawa berkepanjangan lagi. Orang yang bertubuh tinggi itu berkata nah, apa katamu jika kau akan berhadapan dengan Kakang Kebolorok? Namun tiba-tiba saja kedua orang itu saling M-M beri isyarat. Keduanya pun bangkit berdiri. Seorang di antara mereka berkata aku akan pergi sekarang. Tidak. Kau tidak akan dapat pergi. Aku tidak peduli jawab salah seorang dari kedua orang itu. Seorang di antara mereka pun kemudian mengambil uang dari kantong ikat pinggangnya dan meletakkannya di dalam mangkuknya sambil berkata aku tidak sempat menghitung. Jika uangku kurang, lain kali aku akan datang M-M bayar kekurangannya. Jika lebih biarlah aku titipkan di sini. Tetapi keempat orang itu tiba-tiba telah bergerak mengepung keduanya. Yang bertubuh tinggi berkata kau tidak akan dapat lari kemanapun. Tanda petik. Tetapi kedua orang itu tidak menghiraukannya. Mereka dengan cepat meloncat meniibak orang-orang yang menghalanginya. Namun keempat orang itu mengejar rem mereka sehingga mereka turun ke halaman. Ternyata kedua orang itu tidak ingin tertahan terlalu lama. Demikian keempat orang itu turun menyusulnya, maka kedua orang itu sudah M menggenggam senjata mereka masing-masing. Keempat orang itu M memang M menjadi ragu-ragu. Tetapi mereka tidak ingin M M biarkan kedua orang itu lari. Karena itu, sekali lagi keempat orang itu mengepungnya. Mereka pun telah M menarik senjata mereka pula. Maka tidak dapat dihindari lagi, pertempuran pun telah terjadi di halaman kedai itu. Beberapa orang yang tidak ingin terlibat dengan tergesa-gesa telah meninggalkan kedai itu. Mereka dengan tergesa-gesa M M bayar harga makanan dan minuman M mereka, kemudian dengan tergesa-gesa pula pergi menjauh. Meskipun di kejauhan mereka berhenti juga untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi Mah Isap Pukat dan Mah Endera tidak pergi meninggalkan kedai itu. Bahkan M mereka bergeser yang mendekati pintu dan melihat apa yang terjadi di halaman. Pemilik kedai itu pun menjadi ketakutan. Ia tidak berani mencegah pertempuran yang terjadi di halaman. Apalagi mereka telah M M pergunakan senjata pula. Namun seperti yang dikatakan, M AK keempat orang itu ternyata M memang tidak mampu mengimbangi kemempuan kedua orang yang datang lebih dahulu. Namun keempat orang itu M memang hanya sekedar M menahan M mereka sambil menunggu kawan-kawan M mereka yang datang kemudian. Tetapi kedua orang itu M memang terlalu garang bagi mereka. Seorang di antara keempat orang itu harus berloncatan mengambil jarak ketika ujung senjata salah seorang lawannya menggores tubuhnya. Jangan ganggu kami berkata salah seorang dari kedua orang itu atau aku terpaksa harus M M bunuh. Tanda petik. Kau M memang pembunuh geram salah seorang dari keempat orang itu tetapi sebentar lagi kalian berdua akan menjadi mayat. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka justru menyerang semakin garang. Keempat orang itu M memang mengalami kesulitan. Orang kedua di antara mereka telah terluka pula. Justru di dadanya. Selagi ia berusaha M M perbaiki keadaannya, M AK orang ketiga justru berteriak tinggi sambil mengumpet. Tanda petik. Pergilah geram salah seorang dari kedua orang lawan mereka jangan dungu. Kalian akan dapat mati di sini. Tetapi betapapun mereka terluka, namun keempat orang itu masih berusaha untuk M menahan kedua orang itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah dari kejauhan beberapa orang berkuda berpacu dengan kecepatan tinggi. Apalagi ketika mereka melihat pertempuran di halaman kedai itu. Mereka pun segera M M percepat kuda mereka. Dalam pada itu, salah seorang di antara mereka yang terluka berteriak nah, lihat, siapakah yang datang. Kedua orang itu pun menyadari bahwa yang datang adalah kebolorok dengan beberapa orang M yang ikutnya yang lain. Karena itu, M AK M rekap pun telah meningkatkan kemampuan mereka, sehingga keempat orang lawan mereka itu pun telah mereka lukai. Karena mereka tidak dapat menghindar lagi dari kebolorok, maka mereka berusaha untuk mengurangi jumlah lawan mereka. Empat orang yang mendahului kebolorok itu sudah tidak berdaya sama sekali. Meskipun M mereka tidak terbunuh, tetapi mereka seakan-akan telah kehilangan kemampuan mereka untuk bertempur. Darah telah mengalir dari luka-luka mereka. Tetapi mereka segera tertolong ketika iring-iringan kebolorok itu M memasuki halaman di depan kedai itu. Dengan tangkasnya seorang yang bertubuh gemuk, berkumis lebat dan berwajah keras dengan beberapa bekas luka dikening meloncat dari kodanya. Orang itulah yang bernama kebolorok. Apa yang terjadi di sini bertanya kebolorok? Orang yang bertubuh tinggi, salah seorang dari keempat orang yang datang lebih dahulu dari kebolorok itu pun segera melaporkan apa yang telah terjadi, meskipun dengan nafas yang terengah-enggah. Metu kebolorok itu pun menjadi bagaikan eme-nyalah. Dipandanginya kedua orang yang telah melukai keempat orang pengikutnya itu. Dengan suara bergetar karena kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya, kebolorok itu menggeram jadika sudah merasa berilem u tinggi sekarang, hi, sehingga kau berani melukai orang-orangku. Mereka em-em aksa aku jawab salah seorang dari kedua orang itu dengan dada tengadah. Setan kau geram kebolorok kau kira kau dapat melepaskan diri dari tanggung jawabmu. Selama ini kau selalu eminta perlindunganku. Tetapi setelah kau kenal lengkara, kau mengikut serigala itu. Lengkara sudah mati berkata salah seorang dari mereka yang terluka. Kebolorok mengerutkan dahinya. Katanya jika demikian, maka kau tidak em-em punyai pilihan lain. Siapa yang akan melindungimu sekarang jika lengkara sudah mati? Aku tidak akan berlindung kepada siapapun juga. Tetapi aku tidak akan kembali ke dunia yang gelap itu lagi. Aku sudah berjanji kepada Mahisa Murti, pemimpin padepokan bajera setah. Setan geram kebolorok kau kira Mahisa Murti itu akan dapat em-em melindungimu. Apalagi sekarang. Kalian hanya berdua di sini, sehingga kalian tidak em-em punyai pilihan lain. Kalian harus mengikut kami, melakukan perintah-perintah kami. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mau. Jadi kau em-em-emang ingin em-em bunuh dirimu hi? Lihat, dengan berapa orang aku datang? Katakan bahwa keempet orangku itu sudah tidak mampu lagi bertempur melawanmu. Tetapi aku datang bersama empat orang lagi. Sedangkan aku sendiri akan mampu em-emelin leher kalian berdua tanpa orang lain. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka em-emang-em-eng ngakui bahwa kebolorok adalah orang berilmu tinggi. Tetapi keduanya benar-benar tidak berniat untuk kembali dalam kehidupan yang gelap di antara para pengikut kebolorok. Karena itu, apapun yang akan terjadi, keduanya itu tetap pada pendiriannya. Sementara itu kebolorok em-em merintahkan kepada orang-orangnya kalian dapat em-em bantai seorang di antara keduanya. Biarlah yang seorang akulah yang akan menyayatnya menjadi kepingan daging dan tulang. Lalu katanya kepada kedua orang itu hi, berteriaklah em-em manggil. Pemimpin pada pokan bajera setak itu untuk melindungi sekarang ini. Kedua orang itu diam em-em beku. Tetapi keduanya sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Namun dalam pada itu semua orang yang ada di halaman itu terkejut. Termasuk kebolorok. Dari pintu kedai itu keluar seorang anak muda yang berkata lantang akulah salah seorang pemimpin pada pokan bajera setak. Tanda petik. Kedua orang yang menolak ajakan kebolorok itu termangu em-mangu sejenak. Sepintas anak muda itu em-emang em irip dengan Mah Isamurti. Apalagi ketika anak muda itu berkata jika kau pernah berjanji kepada Mah Isamurti, maka Mah Isamurti em-emang berkewajiban melindungimu. Karena di sini tidak ada Mah Isamurti, maka akulah yang wajib mengambil alih kewajibannya itu, karena aku adalah saudaranya laki-laki. Satu di antara dua orang pemimpin pada pokan bajera setak. Namaku Mah Isapukat. Mah Isapukat kedua orang itu berbareng meniebut namanya. Kalian agaknya belum pernah bertemu dengan aku, karena ketika kalian bertemu dan menyatakan janji kalian kepada Mah Isamurti aku berada di Singasari. Apakah kau benar saudara laki-laki Mah Isamurti bertanya salah seorang dari kedua orang itu agak ragu meskipun kehadirannya itu akan menguntungkannya. Tetapi kemudian ia berkata jika benar, maka kami akan sangat berterima kasih. Tanda petik. Ya jawab Mah Isapukat karena itu, maka aku akan mengambil alih tanggung jawabnya. Kedua orang yang telah hampir kehilangan harapan untuk dapat tetap hidup itu jantungnya seakan-akan telah M.E. nyala kembali. Apalagi ketika kemudian Mah Nera juga keluar dari kedai itu. Meskipun orang itu sudah tua, tetapi nampak dari sorut matanya bahwa ia M.E. miliki kelebihan dari kebanyakan orang itu. Namun Mah Isapukatlah yang kemudian berkata kisana. Ambillah keempat orang pengikut kebolorok itu. Biarlah aku yang menghadapinya. Mungkin ia M.E. rasa lebih senang mendapat lawan yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seorang di antara mereka berkata kebolorok adalah seorang yang berilmu tinggi. Mah Isapukat mengerutkan dahinya. Sementara itu kebolorok sendiri berkata sambil tertawa. Ternyata di sini ada juga kecoak yang ingin M.E. menjadi seorang pahlawan. Hi, peringatkan orang itu, agar ia tidak mati sia-sia. Tanda petik. Tetapi Mah Isapukat justru bertanya kepada kedua orang itu. Kisanak, apakah kau tahu, melihat atau sedikitnya mendengar tentang kemampuan saudaraku Mah Isapukat? Ya jawab kedua orang itu bersamaan. Katakan dengan jujur menurut pendapatmu. Apakah kira-kira Mah Isapukat tidak mampu M.E. nyimbangi kemampuan kebolorok bertanya Mah Isapukat? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata Mah Isapukat adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Jadi, menurut perhitunganmu, ia akan dapat mengalahkan kebolorok bertanya Mah Isapukat kemampuan. Ya jawab orang itu. Mah Isapukat M.E. ngangguk-angguk. Katanya jika demikian aku juga akan berusaha untuk dapat M.E. ngalahkan kebolorok. Tanda petik. Tetapi, kedua orang itu masih saja nampak ragu-ragu. Mah Isapukat tersenium. Katanya jangan ragu-ragu. Aku saudara kandung Mah Isamurti. Saudara-saudaraku yang lain adalah Mah Isasemu dan Mah Isasamping. Ada seorang pamanku di sana, Paman Wantilan. Kau kenal mereka? Ya, ya kedua orang itu menyahut hampir berbareng. Wajah mereka pun kemudian M.E. ngayangkan keyakinan mereka, bahwa Mah Isapukat ia yang mirip dengan Mah Isamurti itu adalah M.E. ngang saudara Mah Isamurti. Seandainya ilmunya terpaut, maka terpautnya juga tidak terlalu banyak. Karena itu, ketika kemudian Mah Isapukat maju mendekati kebolorok, keduanya tidak M.E. ngahannya lagi. Bagus berkata kebolorok, jadi kalian benar-benar ingin mati sebagai pahlawan? Hanya aku yang akan terlibat. Ayahku tidak. Tetapi aku pun tidak ingin mati sebagai pahlawan, tetapi aku ingin meredam kesewenang-wenanganmu. Jika kedua orang itu tidak lagi ingin terlibat dalam gerombolan hitamu, kenapa kau M.E. maksanya? Bahkan dengan kekerasan pula. Itu persoalan antara kami dan mereka. Persoalan I.E. ang tidak terjadi dengan serta-merta sekarang ini. Tetapi persoalannya sudah dimulai dan berkembang sejak lama. Aku tidak perlu bercerita sampai sehari semalam tentang hubungan kami dan mereka. Namun sebaiknya kalian tidak usah turut campur. Betapa tinggi ilmu saudaramu itu, tetapi kau tidak akan dapat berbuat apa-apa atasku. Apapun yang terjadi, aku berdiri di pihak kedua orang itu. Biarlah mereka berdua bertempur melawan keempat orang pengikutmu. Bahkan jika keempat orang yang terluka itu masih mampu ikut campur. Sementara itu, kau akan berhadapan depgan aku. Persoalan dengan bualanmu G.R.M. kebolorok aku tidak akan segan-segan M.M. bunuhmu. Dan namamu akan tetap dikenang sebagai seorang pahlawan I.E. ang mati tanpa arti. Tetapi Mah Isap Pukat justru tertawa. Katanya aku tidak berkeberatan dengan segala macam gelar. Tetapi yang penting, aku tidak ingin mati. Tetapi aku juga tidak ingin M.M. bunuhmu kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Namun agaknya kau akan M.M. memaksaku untuk melakukannya. Tanda petik. Kebolorok M. mengeram marah. Bahkan matanya telah menjadi merah seperti bara. Dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang menghentak-hentak dadanya, Ia pun berkata kepada para pengikutnya bunuh keduanya. Aku akan M.M. bunuh kecoak ini. Setelah kecoak ini mati aku injak, Maka biarlah kita M.M. bunuh kedua kecoak sakit-sakitan itu pula. Mah Isap Pukat justru tertawa semakin keras. Katanya. Apakah ada sebutan yang lebih buruk dari kecoak? Kebolorok benar-benar telah kehabisan kesabaran. Karena itu, maka Ia pun segera bergeser mendekati Mah Isap Pukat, sementara keempat pengikutnya berusaha untuk mengepung kedua orang yang telah menolak ajakan mereka itu. Sedangkan dua dari empat orang yang telah terluka itu ternyata masih sanggup untuk mengangkat senjatanya meskipun tenaga mereka telah jauh susut, sedangkan dua orang yang lain SMA sekali telah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Keempat orang yang datang bersama dengan kebolorok itu juga sudah mencabut senjatanya pula. Mereka telah bersiap untuk bertempur habis-habisan, karena Mereka pun mengetahui tataran kemampuan kedua orang yang akan dibunuhnya itu. Kebolorok yang yakin akan kemampuannya itu sama sekali tidak ingin M.M. pergunakan senjata. Karena orang itu tidak bersenjata, maka Mah Isap Pukat pun tidak bersenjata pula, meskipun ia M.M. bawa pedangnya yang merupakan bagian dari senjata kembar dengan senjata Mah Isamurti. Kedua orang yang berhadapan dengan enam orang lawan itu pun telah mulai bergerak. Mereka M.M.M. harus mengerahkan segenap K.M.M. puan M.M. mereka. Bagaimanapun juga melawan enam orang tentu merupakan satu pertempuran yang sangat berat. Kepada kedua orang yang sudah terluka itu salah seorang dari mereka berkata sebaiknya kalian tidak melibatkan diri lagi, karena kemampuan kalian sama sekali tidak M.M. ade untuk pertempuran ini. Perseran dengan igawan kalian itu geram salah seorang dari kedua orang yang terluka itu. Lawannya itu pun berdesis aku M.M. nyesal bahwa aku tidak M.M. bunuhmu tadi. Akulah Y.M. nanti akan M.M. bunuhmu jawab orang Y.M. terluka itu. Ternyata kedua orang Y.M. di Kepung itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan tidak terduga sebelumnya, seorang di antara mereka segera meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ujung pedangnya dengan serta merta telah M.M. menggapai pundak dari salah seorang Y.M.M. memang sudah terluka itu. Orang itu terkejut. Diluar sadarnya, maka ia pun berteriak kesakitan. Penaganya Y.M. sudah tersusut itu tidak M.M. pun melontarkan tubuh untuk menghindar. Karena itu, maka ujung pedang itu pun benar-benar telah M.M. matuk dan M.M. engkau jam di pundaknya. Beberapa langkah orang itu terdorong surut. Bahkan kemudian ia pun terjatuh di tanah. Senjatanya terlepas dari tangannya. Agaknya ujung pedang lawannya itu telah M.M. motong urat di pundaknya sehingga tangan kanannya itu rasa-rasanya bagaikan menjadi lumpuh. Kelima orang yang ia impun dengan serta merta telah bergerak pula. Seorang di antara mereka Y.M. telah terluka itu berteriak licik kau. Kau curi kesempatan sebelum kami bersiap. Itulah kebodohan kalian. Jika kalian berhadapan dengan lawan, maka kalian harus sudah bersiap sejak semula. Seorang dari para pengikut kebolorok itu pun M.M. mencoba untuk melakukan hal Y.M. sama. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi ujung senjatanya tidak menyentuh apapun juga. Bahkan ketika senjata itu terjulur, maka dengan kerasnya lawannya M.M. memukul senjata itu sehingga justru terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa kawan-kawannya dengan cepat melindunginya dengan M.M. niarang hampir bersamaan. Kedua orang lawan mereka terpaksa bergeser surut sehingga orang yang kehilangan senjatanya itu sempet M.M. memungutnya kembali sambil mengumpet-umpet. Ketika ia K.M.mudian bersiap kembali, maka ia masih harus beberapa kali M. meniup tangannya yang terasa seperti menyentuh bara api. Demikianlah maka para pengikut kebolorok itu telah bertempur melawan kedua orang yang tidak mau tunduk kepada kemauan mereka. Ternyata kedua orang itu benar-benar mampu mengimbangi kelima orang lawannya. Kedua orang itu sekali-sekali bertempur pada jarak I.M. dekat, namun sekali-sekali mereka saling menjauh. Loncatan-loncatan mereka yang panjang dan dengan kecepatan I.M. tinggi, M.M. buat kelima orang lawan M.M. mereka itu kadang-kadang M.M. menjadi bingung seakan-akan kehilangan sasaran. Namun kelima orang itu sesekali juga dapat M. mendesak kedua orang lawan M. mereka itu dan bahkan mencoba mengurungnya. Kebolorok sempet M.M. perhatikan pertempuran itu sesaat. Kemudian dengan nada tinggi ia berkata lihat. Kedua orang yang akan kau lindungi itu akan segera mati. Kau akan mati lebih dahulu dari mereka. Kemudian delapan orang pengikutmu itu juga akan mati. Kecuali jika kau menyerah dan M.M. bawa orang-orangmu pergi. Kebolorok mengeram. Kemarahannya tidak tertahan lagi. Darahnya bagaikan telah M. mendidih di dalam jantungnya. Karena itu, maka ia pun mulai bergeser menyerang Mahisap Pukat I.M. M.M. memang sudah bersiap untuk bertempur. Sejenak kemudian, M.A.K. keduanya pun telah M. ulai saling menyerang. Kebolorok ternyata benar-benar seorang yang M.M. miliki kekuatan I.M. luar biasa. Penaganya bagaikan tenaga raksasa yang sedang mengamuk. Ayunan tangannya telah M. menggetarkan udara menerpa kulit Mahisap Pukat. Mahisap Pukat menyadari betapa besar kekuatan lawannya itu. Karena itu, maka ia pun segera M.M. pergunakan lambaran tenaga dalamnya untuk mengimbangi kekuatan raksasa Kebolorok. Ketika terjadi benturan-benturan di antara keduanya, Kebolorok M.M. menjadi haran. Anak muda itu ternyata mampu mengimbangi kekuatannya. Tetapi Kebolorok pun mengerti bahwa Mahisap Pukat telah M.M. ngalasi kekuatannya dengan tenaga dalam. Karena itu, untuk tetap berada pada tataran yang lebih tinggi, maka Kebolorok pun telah mengungkapkan tenaga dalamnya pula. Namun K.M.M. Puan Mahisap Pukat ternyata M.M.M. lebih tinggi dari Kebolorok. Karena itu, meskipun pada dasarnya kekuatan Kebolorok itu lebih besar, tetapi dilambari dengan tenaga dalam masing-M. asing, maka Kebolorok ternyata tidak mampu menekan kekuatan lawannya. Mahendra yang berdiri di luar pintu kedai itu M.M. perhatikan pertempuran I.M. terjadi itu dengan seksama. Sekali-sekali nampak keningnya berkerut. Kedua orang I.M. harus bertempur melawan para pengikut Kebolorok itu M.M.M. harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Keempat orang pengikut Kebolorok yang datang kemudian itu masih M.M. punya tenaga yang segar. Sedangkan seorang yang telah terluka itu masih juga terasa mengganggu, karena ia pun dapat merupakan bagian dari kepungan di seputar kedua orang itu. Namun kedua orang itu M.M.M. memang lebih tangkas dari lawan-lawan mereka. Meskipun jumlah lawan mereka lebih dari dua kali lipat, namun kedua orang itu masih mampu mengimbanginya. Sementara itu, Mah Isap Pukat I.M. bertempur melawan Kebolorok, tetapi ternyata Mah Isap Pukat masih mampu mengimbanginya. Keduanya bergerak semakin lama semakin cepat. Bahkan Kebolorok yang gemuk itu pun mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, seakan-akan tubuhnya yang besar itu tidak terasa M.M. beratinya. Karena itulah maka keduanya pun berloncatan dengan tangkasnya saling menyerang dan saling menghindar. Sekali-sekali masih saja terjadi benturan jika seorang di antara mereka M. menangkis serangan lawannya. Dalam benturan-benturan I.M. terjadi, maka keduanya justru mengetahui bahwa lawan M.R.K.M. memang memiliki tenaga dan kekuatan yang besar. Sementara itu loncatan-loncatan I.M. cepat dan ringan M.M. bewat pertempuran itu bagaikan angin pusaran I.M. berputaran tidak berkeputusan. Orang-orang I.M. menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan, tidak tahu apa I.M. sebenarnya terjadi. Bahkan mereka pun kemudian sulit M.M. bedakan, ketika dua bayangan bagaikan menjadi berbaur tanpa batas. Hanya Mahendralah I.M. dapat melihat apa I.M. sebenarnya terjadi. Namun ia pun mengerutkan dahinya. Melihat kedua orang itu M. meningkatkan ilmu M. mereka semakin lama semakin tinggi. Di putaran pertempuran I.M. lain, dua orang yang datang terdahulu tengah bertempur melawan para pengikut kebolorok. Ternyata keduanya M.M. memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka. Senjata kedua orang itu berputaran menggapai-gapai dengan cepat. Sehingga sekali-sekali K.E. lima orang I.M. mengepungnya harus berloncatan menjauh. Namun sejenak kemudian mereka dengan serentak M. meloncat menyerang bersama-sama. Namun K.E. dua orang yang menolak untuk bekerja bersama dengan kebolorok itu telah M.M. ngerahkan segenap kemampuan M. mereka. Mereka tidak mau M.M. nunggu keadaan menjadi semakin buruk. Dengan demikian, maka senjata mereka seakan-akan berputar semakin cepat. Kedua orang itu tidak M.M. biarkan diri mereka terkurung di dalam kepungan. Dengan isyarat maka keduanya serentak menghuntakan kekuatan M.M. mereka menyerang S.I. yang sedang dalam paling lemah dari kepungan itu. Tiga di antara kelima orang pengikut kebolorok itu terkejut sekali. Kedua orang itu begitu tiba-tiba meloncat menyerang mereka. Ketiga orang itu M.M. berusaha untuk menghindar dan menangkis serangan itu. Seorang di antara mereka yang tidak menjadi sasaran langsung sempat meloncat menghindar. Seorang lagi berusaha untuk menangkis ujung pedang yang bergetar dan kemudian terayun M.M. mendatar M.M. nyambar ke arah lambung. Satu benturan yang keras telah terjadi. Namun pengikut kebolorok Y.M. terkejut itu ternyata tidak mampu menahan kekuatan benturan yang seakan-akan M.M. merayap lewat pedangnya menggigit telapak tangannya. Senjata orang itu pun tidak mampu lagi dipertahankannya, sehingga terloncat dari tangannya. Dengan gugup orang itu berlari meninggalkan lawannya. Sementara lawannya M.M.M. tidak sempat M.M. ngejarnya. Dua orang pengikut kebolorok Y.M. lain sempat M.M. buru menyelamatkan kawannya yang kehilangan senjatanya itu. Tetapi mereka tidak sempat menolong kawannya yang lain. Justru kedua orang bersama-sama menilamatkan kawannya yang kehilangan senjatanya, maka kawannya Y.M. seorang lagi mengalami nasib Y.M. buruk. Meskipun ia mampu menangkis serangan lawannya ketika pedang lawannya itu terjulur, tetapi pedang itu M.M. menggeliat dan berputar dengan cepat. Pengikut kebolorok itu meloncat mundur untuk M.M. pertahankan senjatanya. Tetapi lawannya ternyata meloncat pula M.M. buru. Ayunan pedangnya yang datang lurus dari samping M.M. menebas ke arah lehernya M.M. bewatnya meloncat surut sambil melindungi lehernya dengan senjatanya. Tetapi ternyata pedang lawannya berputar. Pedangnya M.M. mematuh ke arah dadanya Y.M. seakan-akan terbuka. Pengikut kebolorok itu dengan cepat M.M. miringkan tubuhnya karena tangannya terlambat menangkis serangan itu. Tetapi pengikut kebolorok itu tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Uluran pedang lawannya sempat mengoyak lengannya sehingga sebuah luka telah M.M. nganga. Orang itu M.M. meloncat surut M.M. ngambil jarak. Terasa darah yang hangat telah meleleh sampai ke tangannya dan bahkan jari-jarinya. Orang itu mengumpat kasar. Kemarahannya telah M.M. nyala di dadanya. Namun, ia tidak dapat mengingkari keniatan bahwa ia M.M.M. sudah terluka. Sementara itu kedua orang itu telah berhasil M.M. matahkan kepungan para pengikut kebolorok. Orang yang telah kehilangan senjatanya itu tidak sempat lagi M.M. ungutnya. Karena itu, M.A.K. ia pun telah mengambil senjata dari salah seorang pengikut kebolorok yang datang lebih dahulu, namun telah terluka dan tidak dapat bertempur terus. Dengan demikian, M.A.K. lima orang pengikut kebolorok bertempur itu, dua di antaranya telah terluka. Bagaimanapun juga luka itu telah M.M. pengaruhi mereka karena semakin banyak darah Ye Ang mengalir, maka tenaga mereka pun menjadi semakin susut. Kedua orang Ye Ang menolak untuk bergabung dengan kebolorok itu menjadi semakin berpengharapan untuk dapat segera menelesaikan pertempuran itu. Ketika sesaat-sesaat mereka sempat melihat pertempuran antara Mah Isap Bukat dan kebolorok, dada mereka pun tergetar. Mereka tidak segera mengetahui siapakah Ye Ang akan M.M. menangkan pertempuran itu. Apalagi keduanya tahu pasti, bahwa kebolorok M.M. memang seorang Ye Ang M.M. miliki ilmu Ye Ang tinggi. Sebenarnya lah bahwa kebolorok tidak segera dapat didesak. Bahkan kemudian ternyata bahwa Mah Isap Bukat mengalami kesulitan ketika kebolorok itu mengerahkan kemampuannya. Bukan saja tenaganya seakan-akan M.M. menjadi semakin besar, tetapi didata hanya pun telah bertambah-tambah. Dengan demikian, maka pertempuran antara Mah Isap Bukat dan kebolorok itu M.M.M. menjadi semakin sengit. Bahkan Mahendra yang menyaksikan pertempuran itu mulai menjadi berdebar-debar. Penaga kebolorok Ye Ang serasa M.M. menjadi berlipat itu telah mendesak Mah Isap Bukat. Namun Mah Isap Bukat pun kemudian sampai pada tataran tertinggi dari tenaga dalamnya, sehingga kekuatannya pun mengimbangi kekuatan lawannya. Tetapi meskipun demikian, ada sesuatu Ye Ang M.M. buat Mahendra berdebar-debar. Dalam pengerahan tenaga sampai ke puncak, sentuhan tangan Mah Isap Bukat sama sekali tidak mengguncangkan lawannya. Sekali-sekali Mah Isap Bukat masih juga tergetar, jika serangan lawannya mampu menembis pertahanannya. Bahkan Mah Isap Bukat pernah terdorong beberapa langkah surut. Tetapi serangan Mah Isap Bukat yang mengenai tubuh kebolorok seakan-akan tidak terasa sama sekali. Mah Isap Bukat pun kemudian merasakan hal itu. Karena itu, maka ia tidak M.M. biarkan lawannya tetap pada tataran kemampuannya. Mah Isap Bukat pun kemudian telah mengetrapkan ilmunya Ye Ang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya.